Metuair di bayangan Bukit Jilid 7. Sementara itu, Jaliteng pun telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan selanjutnya. Ia sadar, bahwa untuk selanjutnya ia akan berhadapan dengan ketiga orang gegeduk itu bersama-sama. Ternyata pula, bahwa sejenak kemudian ketiga orang itu telah bersiap. Gegeduk yang berwajah tampan, yang baru saja terbanting jatuh itu telah berusaha memperbaiki keadaannya. Namun dengan demikian dia sadar, bahwa yang dapat dilakukan itu bukannya satu kemenangan. Ternyata ia hanya dapat mengejutkan orang yang tidak dikenalnya itu. Tetapi selanjutnya, ia tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Tetapi bertiga, maka ia mempunyai pertimbangan lain. Bagaimanapun juga, mereka bertiga adalah orang-orang yang ditakuti bukan saja di padukuhannya. Tetapi sampai ke padukuhan sekitarnya. Tidak lebih dari enam orang yang mempunyai nama dan kedudukan seperti mereka. Jika tiga di antaranya telah bersedia bekerja bersama, maka mereka tentu akan merupakan kekuatan yang luar biasa. Orang ini memang luar biasa ketiga gegeduk itu mengakui di dalam hati. Tetapi mereka pun menganggap diri mereka luar biasa pula. Apalagi bertiga bersama-sama. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu telah melangkah maju mendekati jeliteng dari arah yang berbeda. Mereka telah bersiap untuk menyerang dan kemudian menghancurkannya. Terhadap tetangga sendiri, mereka tidak memaafkan setiap yang dianggapnya salah. Apalagi terhadap orang lain. Maka mereka tidak akan mengenal belas kasihan. Orang berwajah tampan itu tidak lagi nampak tersenyum-senyum. Wajahnya yang tampan itu bagaikan disaput oleh warna merah, sehingga wajah itu seolah-olah telah berubah menjadi wajah hantu yang kehasan melihat darah yang merah segar. Sementara isu di tanganinya telah tergenggam sebilah keris yang besar dan panjang. Jeliteng berdiri tegak seperti batu karang yang tidak terguncang oleh badai dan prahara. Ia berusaha untuk dapat melihat dan mengerti apa yang akan diakukan oleh ketiga lawannya. Sesaat kemudian, maka ia pun mulai bergeser ketika lawannya telah bersiap untuk menyerang. Sementara ia masih mendengar orang berwajah tampan itu menggeram, kau memang tidak tahu diri. Kau merasa bahwa yang kau lakukan itu dapat menakuti aku? Justru yang kau lakukan itu telah mendesakmu ke dalam keadaan yang paling gawat. Jeliteng yang memang sudah marah tidak menunggu lebih lama lagi. Sebelum orang itu selesai berbicara, maka ia pun telah meloncat menyerang dengan kecepatan yang tidak kasat mata. Serangan itu demikian tiba-tiba, sehingga orang berwajah tampan itu tidak menduga. Jika semula ia berhasil mengejutkan Jeliteng, namun ternyata kemudian, bahwa ia pun telah terkejut sekali mendapatkan serangan itu. Demikian cepat dan derasnya, sehingga orang berwajah tampan itu tidak mendapat kesempatan untuk mengelakkan diri. Karena itu, maka dia pun telah berusaha menangkis serangan-serangan Jeliteng yang mengarah ke dadanya. Namun ternyata sekali lagi, bahwa kekuatan Jeliteng tidak dapat diimbanginya. Dengan derasnya Jeliteng telah menyerangnya pula. Tidak dengan senjatanya, tetapi dengan kakinya. Yang terjadi sekali lagi telah melemparkannya beberapa langkah surut, dan bahkan kemudian orang berwajah tampan itu sekali lagi kehilangan keseimbangannya dan jatuh terlentang. Tetapi Jeliteng tidak sempat memburunya. Kedua orang lawannya yang lain pun telah menyerangnya pula hampir bersamaan. Dengan loncatan pendek Jeliteng dapat melepaskan diri dari garis serangan keduanya. Ia masih mampu mengambil jarak, dan dengan tangkasnya, ia telah membalas serangan itu dengan serangan mendatar mengarah ke lambung orang yang bertubuh agak pendek. Tetapi gegeduk bertubuh pendek itu sempat menggeliat, sehingga serangan Jeliteng tidak mengenai sasaran. Sementara Singkir yang sudah sempat beristirahat itu telah menyerangnya pula dengan sepenuh kemampuannya justru dengan senjatanya. Namun Jeliteng pun masih sempat meloncat. Tetapi demikian kakinya menjejak tanah, maka ia pun telah melenting menyerang. Tidak menyerang orang bertubuh agak pendek, dan tidak pula menyerang Singkir, tetapi serangannya di luar dugaan telah menghantam orang berwajah tampan yang baru saja berhasil berdiri tegak itu dengan kakinya tidak dengan tajam senjatanya. Orang itu belum bersiap sepenuhnya. Karena itu, ketika serangan itu datang menghantam lambung, ia terpaksa sekali lagi tidak sempat untuk melindungi lambungnya. Tetapi kekuatan kaki Jeliteng sekali lagi telah mendorongnya. Justru semakin keras, sehingga orang itu terpental beberapa langkah dan langsung terbanting jatuh di tanah. Sambil menyeringai menahan sakit, orang itu mengumpat sejadi-jadinya, sementara kedua orang lawannya yang lain telah menyerang Jeliteng hampir bersamaan, meskipun anak muda itu masih sempat menghindarinya. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Orang berwajah tampan itu benar-benar telah dibakar oleh kemarahan. Serangan-serangan Jeliteng berikutnya seolah-olah selalu memburunya. Namun demikian kedua orang kawannya yang lain pun telah menjadi sasarannya pula. Dalam pada itu orang yang menyaksikan pertempuran itu pun menjadi berdebar-debar. Kawan cempaka yang melibat Jeliteng marah itu pun masih sempat memperhatikan betapa Jeliteng masih berusaha menghindari pembunuhan. Pedang tipisnya seolah-olah tidak dipergunakan sepenuhnya, selain untuk menangkis dan melindungi dirinya dari senjata lawan-lawannya. Sementara itu ia lebih banyak mempergunakan kakinya untuk menghantam lawan-lawannya terutama yang berwajah tampan itu. Jeliteng pun kemudian meloncat mundur. Ketiga orang lawannya memegang senjata yang berbeda-beda. Singkir yang bersenjata tombak berdiri dengan tegang memandang kawannya yang menggenggam keris yang besar dan panjang. Ia sudah sering melihat orang berwajah tampan itu membawa kerisnya ke sana kemari dengan penuh kebanggaan. Ia pun pernah melihat senjata itu dipergunakan. Tetapi kini ia harus bertempur bersama orang berwajah tampan itu. Sementara gegeduk yang bertubuh pendek itu menggenggam golok yang besar dan berat. Tidak ada ampun lagi bagimu orang yang tidak tahu diri geram orang berwajah tampan itu. Jeliteng memandang keris itu sejenak. Kemudian katanya, aku masih dapat menahan diri dengan tidak menyobek dadamu. Semula aku lelah cukup menyatakan bahwa aku bukan sekedar sebatang pohon pisang yang dapat kau perlakukan kehendakmu. Bahkan aku pun dengan bangga dapat menunjukkan bahwa tenagaku, tanpa senjata ini, dapat merobohkanmu. Tetapi kini kita akan terlibat dalam perang senjata seperti dengan kawan-kawanmu. Bedanya orang-orang ini belum menyakitiku seperti yang kau lakukan dengan tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Lebih dahulu jeliteng berhenti sejenak, lalu, kita sekarang sudah bersenjata semuanya. Pedangku tentu akan aku pergunakan sebaik-baiknya, tidak justru selalu menggangguku. Kata-kata jeliteng itu benar-benar mendebarkan jantung. Meskipun demikian ketiga orang itu tidak mengurungkan niatnya. Mereka mendesak maju dan bersiaga sepenuhnya. Kawan cempaka yang berdiri beberapa langkah dari arna itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih belum berbuat sesuatu, karena ia sudah pernah melihat jeliteng bertempur. Sebenarnya bertempur. Sejenak kemudian, orang bersenjata keris itu telah meloncat menyerang dengan garangnya. Kerisnya yang besar dan panjang itu menebas langsung mengarah ke kening. Jeliteng yang masih saja tersinggung karena serangan-serangan pertama orang itu yang berhasil menjatuhkannya, dengan sengaja tidak menghindar, ia ingin membenturkan pedang tipisnya dengan keris yang agaknya juga sebilah keris pusaka yang mempunyai nilai tinggi. Sejenak kemudian telah terjadi benturan yang keras antara pedang tipis jeliteng dengan keris yang besar dan panjang itu. Demikian kerasnya sehingga bunga-bunga api berloncatan di udara, menebar seperti kunang-kunang kecil yang berterbangan. Namun dalam pada itu, sekali lagi orang berwajah tampan itu terkejut. Benturan itu benar-benar telah menggetarkan jantungnya. Tangannya yang menggenggam keris itu menjadi pedih. Hampir saja kerisnya telah terlepas dari tangannya. Dalam kesulitan itu, orang berwajah tampan itu pun tidak dapat berbuat lain kecuali meloncat surut. Dalam pada itu ketika jeliteng ingin memburunya, maka kedua orang lawannya yang lain pun telah meloncat menyerangnya hampir bersamaan. Jeliteng masih sempat mengelak. Bahkan kemudian ia tidak ragu-ragu mempergunakan senjatanya, setelah ketiga orang lawannya menyerangnya dengan tiga pujuk senjata pala. Sejenak kemudian pertempuran senjata pun telah berlangsung dengan sengitnya. Ketiga orang gegeduk itu menyerang jeliteng berganti-ganti, berurutan seperti banjir yang mengalir menghantam tebing. Namun kadang-kadang mereka bertiga bersama-sama menyerang dari arah yang berbeda, seolah-olah jeliteng tidak akan dapat lagi lolos dari ketiga ujung senjata lawannya. Namun ternyata jeliteng benar-benar mampu bergerak seperti seekor burung sikatan. Ia masih selalu dapat menyusup di antara senjata lawannya. Bahkan sekali-kali ia dengan sengaja membenturkan senjatanya untuk mengguncang hati lawannya karena tangan mereka tentu akan terasa menjadi sakit. Betapapun juga jeliteng berusaha untuk menguasai kemarahannya yang membakar jantung, namun melawan tiga senjata jeliteng tidak dapat terlalu banyak menahan geraknya. Meskipun dalam kemarahan yang memuncak jeliteng masih sadar bahwa membunuh bukanlah tujuannya, namun ia pun tidak mau mati di hadapan para gegeduk yang tidak tahu adat itu. Bahkan seandainya ia tidak mampu mengatasi lawannya maka orang yang dengan lemahnya bersandar dinding batu itu pun akan dicekik sampai mati pula oleh gegeduk-gegeduk itu. Karena itu, ketika ketiga orang lawannya bertempur semakin garang, maka jeliteng pun harus mengimbanginya. Ia tidak mau berkisar menghindar, menangkis dan menyerang dengan hati-hati. Karena dengan demikian, maka semakin lama ia justru merasa semakin terdesak. Namun dalam pada itu, lawannya merasa benar-benar menguasai orang yang tidak mereka kenal itu. Keragu-raguan jeliteng mempergunakan senjatanya, membuat lawannya semakin berbesar hati. Masalahnya adalah masalah seorang perempuan berkata jeliteng di dalam hatinya, jika kemudian timbul kematian, apakah hal itu sudah seimbang? Apakah justru, dengan demikian, sebuah nyawa akan menjadi sangat tidak berharga? Jeliteng dapat menghargai kesetiaan cinta laki-laki terhadap seorang perempuan dan sebaliknya, yang bersedia mengorbankan nyawanya. Tetapi tidak untuk seorang perempuan yang berdiri bertolak pinggang dengan wajah iblis itu. Dengan demikian, maka kemarahan jeliteng sebagian telah tertumpah kepada perempuan itu pula. Meskipun perempuan itu tidak ikut bertempur mengeroyoknya, tetapi ia justru merupakan sumber dari peristiwa yang keras, kasar dan liar itu. Sejenak jeliteng masih sekedar bertahan sambil membuat pertimbangan-pertimbangan yang paling baik menurut sikap dan pendiriannya. Namun dalam pada itu, ketiga lawannya menyangka, bahwa jeliteng benar-benar tidak mampu lagi berbuat sesuatu selain bertahan. Dengan demikian, maka orang berwajah tampan itu pun berkata sambil tertawa, nah, sekarang kau mulai menyesal bahwa kau sudah mencampuri persoalan yang timbul di padukuhan iri. Karena itu, maka pergunakan saat-saat terakhir ini untuk memandang terangnya hari dan hijaunya di daunan. Kata-kata itu hampir tidak dapat diselesaikan. Jeliteng tiba-tiba saja dengan garang menyerangnya. Demikian cepatnya, sehingga orang berwajah tampan itu tidak sempat menghindar. Tetapi ia sempat menangkis dengan senjatanya. Tetapi benturan yang terjadi dengan tiba-tiba itu telah membuat orang berwajah tampan itu terkejut. Sejenak ia kehilangan akal ketika terasa tangannya bergetar dan senjatanya tiba-tiba saja telah terlepas dari tangannya. Untunglah bahwa kedua kawannya sempat menolongnya. Keduanya telah menyerang Jeliteng dari dua arah, sehingga Jeliteng harus menghindar sambil menangkis kedua serangan itu. Orang berwajah tampan itu sempat mengambil senjatanya. Namun pada saat itu, Jeliteng telah menyerang kedua lawannya berturut-turut. Demikian cepatnya, sehingga keduanya berloncatan menghindar. Pada saat itulah, Jeliteng yang marah itu telah menentukan sikap. Kemarahannya yang sebagian tertuju kepada perempuan itu, telah mendorongnya berbuat sesuatu. Selagi ketiga lawannya berloncatan menghindari serangannya, maka tiba-tiba saja Jeliteng pun meloncat pula. Tidak memburu keduanya, tetapi ia telah meloncat ke arah perempuan yang berdiri bertolak pinggang. Demikian cepatnya, sehingga tidak seorang pun mampu mencegahnya. Jeliteng yang menganggap perempuan itu sebagai sumber bencana dan yang hampir saja membunuh suaminya, tiba-tiba saja telah menangkap perempuan itu. Dengan sekali remgut-rambut perempuan itu terurai. Tidak ada waktu untuk berbuat sesuatu. Yang terjadi kemudian telah mencengkam ketegangan setiap orang yang menyaksikan. Sekejap kemudian perempuan itu telah memekik tinggi. Sejenak kemudian ia pun telah terduduk dengan lemahnya. Sementara di tangan Jeliteng tergenggam segenggam rambut perempuan yang telah dipotongnya dengan pedang tipisnya, hampir di kulit kepalanya. Ketiga orang yang bertempur melawannya itu berdiri, termangu-mangu. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa Jeliteng telah berbuat demikian. Karena itu, untuk sesaat mereka justru berdiri dalam kebingungan. Lihat Jeliteng kemudian berkata lantang, kalian telah dijerat oleh rambut yang panjang dan ikal dari seorang perempuan cantik. Tetapi perempuan ini berhati iblis. Ia telah menjerumuskan seorang gegeduk yang ditakuti untuk membunuh seorang yang tidak berdaya sama sekali. Karena perempuan ini maka ia telah kehilangan sifat kemanusiaannya. Ia juga bukan lagi seorang laki-laki jantan. Kali ini ia akan membunuh seorang yang tidak berdaya. Tetapi pada kesempatan lain, kalian akan bertempur dengan dasyatnya memperebutkannya. Kalian, di antara laki-laki, terpilih dari padukuhan ini. Sejenak ketiga laki-laki itu terdiam. Namun sejenak kemudian, singkir yang merasa berhak atas perempuan itu menggeram dengan marahnya, Anakstan. Kau telah menghina kami. Bukan aku sahut Jeliteng, kalian telah menghina martabat kalian sendiri. Bunuh orang itu teriak yang agak pendek. Sementara yang berwajah tampan, yang telah menggenggam kerisnya kembali berkata di antara gemeretak giginya, Kau memang harus mati. Bunuh orang gila itu teriak perempuan yang, kehilangan rambutnya, bunuh orang dan bantai sampai lumat. Singkirlah yang pertama-tama meloncat dengan penuh kemarahan. Tombaknya mematuk langsung ke arah jantung. Disusul dengan kedua orang kawannya dengan senjata masing-masing. Tetapi Jeliteng pun telah bersiaga sepenuhnya. Ia sadar bahwa yang dilakukan itu akan dapat membakar pertempuran itu menjadi semakin dasyat. Namun ia sudah sengaja melakukannya. Apapun yang akan terjadi akan dihadapinya. Karena itu, ketika serangan lawannya menjadi semakin dasyat, maka perlawanan Jeliteng pun menjadi semakin garang pula. Ia tidak lagi menahan diri. Pedang tipisnya menyambar-nyambar di antara ayunan senjata lawannya. Semakin lama menjadi semakin cepat. Bahkan kemudian pedang tipisnya berhasil menyusup di antara senjata lawannya menyentuh kulit orang berwajah tampan itu. Terdengar orang itu berdesah tertahan. Beberapa langkah ia meloncat mundur. Namun dalam pada itu, orang bertubuh agak pendek itu pun telah menyeringai pula. Meskipun tidak terkoyak cukup dalam, namun pundaknya telah menitikan darah pula. Sejenak ketiga orang lawannya termangu-mangu, singkir yang seakan-akan telah kehabisan tenaga, berusaha untuk menghentakan sisa kemampuannya. Dengan tombaknya ia meloncat menyerang, selagi Jeliteng berusaha memburu laki-laki bertubuh agak pendek. Namun malang bagi singkir. Dengan sentuhan yang sederhana, tombaknya telah lepas dari sasaran. Bahkan dengan demikian dadanya telah terbuka. Sebelum ia sempat memperbaiki keadaannya, maka pedang Jeliteng telah tergores di dadanya. Seleret luka melintang. Meskipun juga tidak begitu dalam namun luka itu telah membuatnya menjadi gugup. Sesaat Jeliteng mempersiapkan serangan berikutnya, maka tiba-tiba saja ia tertegun. Ia mendengar kawan cempaka yang oleh tetangga-tetangganya disebut iblis bertangan petir tertawa. Orang-orang yang terlibat ke dalam pertempuran itu serentak berpaling ke arah suara tertawa itu. Mereka melihat orang yang tertawa itu melangkah mendekati dua orang yang berdiri termangu-mangu. Hi, kalian mau apa? Tiba-tiba bertanya orang yang tertawa itu. Kedua orang itu menjadi tegang. Salah seorang dari kedua orang yang ternyata kakak beradik itu menjawab, tingkah orang yang tidak kita kenal itu telah menyinggung perasaan kami. Kalian mau ikut campur seperti mereka yang telah terluka itu desak kawan cempaka. Persoalannya sudah menyangkut kami jawab yang seorang lagi. Kenapa? Apakah kau mempunyai hubungan juga dengan perempuan itu bertanya kawan cempaka itu pula? Tidak. Tetapi yang dilakukannya langsung atau tidak langsung akan mencemarkan wibawa kami. Jika kami tidak berhasil membunuh orang itu, maka nama kami akan direndahkan oleh orang-orang yang semula takut kepada kami. Kawan cempaka itu tertawa pula. Katanya, kalian akan menjadi lebih terhina lagi jika jumlah kalian menjadi semakin banyak, tetapi kalian tidak dapat mengalahkannya. Kedua orang itu termangu-mangu. Sementara orang yang disebut iblis bertangan petir itu berkata selanjutnya, kau seharusnya melihat bahwa orang itu tidak berusaha membunuh ketiga orang lawannya. Jika hal itu ingin dilakukan, maka ketiga orang itu sudah mati. Sementara kau berdua pun akan mati pula. Kedua orang itu menjadi tegang, sementara Jeliteng masih berdiri tegak, meskipun ia selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, jangan ikut campur berkata kawan cempaka itu kemudian. Kedua orang itu menjadi ragu-ragu. Sejenak mereka saling berpandangan. Sementara orang yang disebut iblis bertangan petir itu mengulangi, jangan ikut campur. Jika kalian memaksa, aku pun akan melibatkan diri. Aku tahu, kalian berdua adalah dua orang kakak beradik yang ditakuti. Seperti juga ketiga orang yang tidak berdaya itu. Tetapi kalian masih terlalu muda itu mati atau menjadi cacat. Tetapi jika kalian memaksa, lebih baik akulah yang melawanmu. Mungkin aku masih dapat bersikap lebih baik dari orang yang menyebut dirinya bantaradi itu. Kedua kakak beradik itu menjadi bingung. Tetapi ternyata bahwa orang yang menjadi anggauta kelompok sanggar gading itu memang disegani. Ternyata kedua orang itu mengurungkan niatnya dan melangkah surut. Dalam pada itu, ketiga orang gegeduk yang sudah terlanjur melawan Jeliteng dan yang telah dilukainya itu pun menjadi ragu-ragu. Mereka kemudian melihat orang yang mereka sebut iblis bertangan petir itu melangkah mendekati Arna. Sambil tertawa ia bertanya, Bagaimana saudara-saudaraku, apakah kalian masih ingin meyakinkan diri, apakah orang yang kalian hadapi itu akan mampu membunuh kalian? Jika demikian, agaknya akan terlambat. Karena dalam mati kalian tidak akan dapat melihat kematian kalian sendiri. Ketiga orang yang sudah terluka itu termangu-mangu. Sementara orang yang disebut iblis bertangan petir itu melangkah semakin dekat. Ia pun kemudian berdiri di sisi Jeliteng sambil berkata, Orang ini adalah orang yang luar biasa. Tetapi ia membawa kebiasaan dan adat yang dikenalnya di luar padukuhan ini. Karena itu, ia telah mencampuri persoalan yang terjadi pada suami istri itu. Meskipun demikian, maka baginya kepuasan bukanlah derita yang paling pahit bagi lawannya. Karena Jitu ia tidak dengan sungguh-sungguh berusaha membunuh kalian. Atau membuat kalian cacat atau menderita lebih parah dari luka-luka yang tidak berarti. Orang-orang yang sudah terlukai itu berdiri diam. Namun di dalam jantungnya berdeburan gejolak dan kegelisahan. Apakah kalian tidak percaya kepada ku bertanya orang yang disebut iblis bertangan petir itu. Lalu, aku di padukuhan ini disebut iblis bertangan petir. Meskipun aku sendirilah mula-mula yang menyebut diriku sendiri demikian. Tetapi akhirnya kalian mengakui dan menyebutku demikian pula. Namun aku masih harus berpikir dua-tiga kali untuk berani menghadapi bantaradi. Ketiga orang itu menjadi semakin berdebar-debar. Dalam pada itu iblis bertangan petir itu berkata pula, Pikirlah, ada kesempatan bagi kalian untuk meninggalkan Arna. Aku berdiri di sini, sehingga orang yang tidak kalian kenal, tetapi aku kenal ini akan menyetujuinya. Sejenak ketiga orang itu termangu-mangu. Namun kemudian perlahan-lahan ketiganya hampir berbareng melangkah surut. Meskipun masih terbayang dendam di mat mereka, namun mereka harus melihat kenyataan yang telah terjadi di hadapan mereka. Sementara itu, Singkirlah yang lebih dahulu meninggalkan Arna. Ia segera masuk ke dalam regol rumahnya dan sekaligus melintang sehingga pintu regol itu tidak dapat dibuka lagi dari luar. Dalam pada itu, perempuan yang rambutnya telah dirampas oleh jeliteng itu tiba-tiba saja berdiri dan berlari ke regol. Tetapi regol sudah tertutup. Dengan sepenuh tenaganya ia mengguncang regol itu sambil berteriak memanggil. Tetapi Singkir seolah-olah tidak mendengarnya lagi. Kakang, Kakang teriak perempuan itu, bukakan pintu. Bukakan pintunya. Betapapun dia mengetuk pintu itu dengan tinjunya, namun pintu itu seakan-akan tidak terdengar sama sekali. Yang terdengar kemudian adalah suara tangis yang memekik. Perempuan itu menjatuhkan diri di muka pintu yang tertutup sambil menangis sejadi-jadinya. Beberapa orang yang menyaksikan perempuan itu menangis tertegun sejenak. Perempuan cantik yang rambutnya telah terpotong oleh pedang jeliteng itu menghentak-hentak pintu sejadi-jadinya. Tetapi pintu regol itu memang sudah tertutup rapat baginya. Dalam pada itu, kedua orang lawan jeliteng yang lain pun selangkah demi selangkah menjauhi arna. Sementara orang yang disebut iblis bertangan petir itu masih berdiri sambil memandangi keduanya berganti-ganti. Ternyata peristiwa itu telah merubah kebiasaan yang berlaku di padukuhan itu. Orang-orang yang acuh tidak acuh, dan mereka yang saling tidak mempedulikan, tidak saling mencampuri persoalan orang lain meskipun akan mengancam jiwa seseorang, tiba-tiba saja telah saling melibatkan diri. Orang yang disebut bantaradi itulah yang pertama-tama telah mencampuri persoalan orang lain. Tetapi ia pun akan mampu mengatasi akibat yang kemudian timbul karenanya. Sementara, itu, perempuan yang rambutnya telah terpotong itu masih menangis sejadi-jadinya. Tetapi seolah-olah tidak seorang pun yang menghiraukannya. Kedua orang yang bertempur bersama singkir itu pun akhirnya telah meninggalkan arna dan hilang di balik tikungan. Sementara orang-orang lain yang melihat peristiwa itu dari kejauhan pun telah menyingkir pula. Mereka takut menghadapi kemungkinan para gegeduk yang dikalahkan dan bahkan terluka itu akan menumbuhkan kemarahannya kepada mereka yang tidak tahu menahu persoalannya. Dalam pada itu, iblis bertangan petir itulah yang mendekati perempuan itu sambil berkata, Nah, tidak ada kesulitan apapun juga untuk membunuhmu sekarang. Tidak ada seorang laki-laki pun yang bersedia menjadi pelindungmu. Lihat, suamimu sudah mulai bangkit. Ia akan mengambil parang dan kemudian menyobek leharmu. Kau akan mati dan terkapar di tengah jalan, sampai datang anjing-anjing liar untuk merobek kulit dan dagingmu. Jangan, jangan teriak perempuan itu, jangan bunuh aku. Setiap orang mengalami ketakutan di saat-saat bahaya maut mengancamnya. Suamimu pun mengalami perasaan takut dan ngeri ketika kau berteriak-teriak agar laki-laki itu membunuhnya sahut jeliteng. Tetapi jangan bunuh aku. Perempuan itu masih menangis. Kematian biasanya memang tidak dikehendaki. Tetapi jika ia datang, sulit untuk dapat dihindari. Perempuan itu menangis semakin keras. Bahkan kemudian memekik-mekik. Beberapa orang yang sudah berada di balik pintu rumahnya, tidak dapat mencegah keinginan mereka untuk mengetahui apakah yang telah terjadi. Namun ternyata mereka tidak melihat seseorang berbuat sesuatu atas perempuan itu. Yang mereka lihat adalah orang yang disebut iblis bertangan petir dan orang yang bernama Bantaradi itu berdiri tanpa berbuat apa-apa. Tetapi mereka tidak mendengar kata-kata yang telah diucapkan oleh orang yang disebut iblis bertangan petir itu. Namun, ternyata bahwa akhirnya hati jeliteng menjadi cair juga melihat perempuan itu menjerit-jerit. Dengan nada yang merendah ia bertanya, Kenapa kau menangis? Perempuan itu terkejut mendengar pertanyaan itu. Seolah-olah orang yang disebut Bantaradi itu tidak melihat apa yang telah terjadi. Namun dalam pada itu jeliteng bertanya lebih lanjut, Seharusnya kau menangisi keadaanmu. Bukan karena kau telah tidak dihiraukan lagi oleh orang di dalam regol itu, tetapi seharusnya kau menguasai sifat-sifatmu. Kau benar-benar seorang perempuan yang tidak berhati dan tidak berjantung. Kau sudah mempunyai seorang suami. Tetapi kau lari kepada laki-laki lain. Itu pun masih dapat dimengerti, karena mungkin kau memerlukan sesuatu yang tidak ada pada suamimu. Tetapi yang paling gila adalah pikiranmu untuk membunuh suamimu yang sudah tidak berdaya. Ia juga akan membunuhku tangis perempuan itu. Itu karena kau akan meninggalkannya. Sebelumnya ia sudah berulang kali mengancam akan membunuhku. Ia terlalu kasar dan selalu menyakitiku setiap hari. Tetapi ia tidak benar-benar membunuhmu. Sedangkan kau benar-benar mendorong laki-laki yang tidak tahu diri itu untuk membunuh. Perempuan itu menunduk dalam-dalam. Lihatlah masa lalumu. Yang cacat dan yang bernoda, ingat-ingatlah. Kau tidak akan mengulanginya lagi jeliteng berdesis sambil berpaling kepada laki-laki yang tersandar dinding, namun yang perlahan-lahan mulai mencoba untuk bangkit dan duduk dengan tegak. Ia mulai menyadari dirinya berkata jeliteng, Yang baik, kenanglah agar kau dapat menemukan suasana itu kembali. Perempuan itu memandang laki-laki yang mulai duduk sambil mengusap titik darah di mulutnya. Laki-laki itu adalah suamimu berkata jeliteng. Perempuan itu masih termangu-mangu. Sementara iblis bertangan petir itu berdesis, Tidak pernah terjadi peristiwa semacam ini sebelum kau menginjakan kakimu di sini bantar adi. Kalian sudah terlalu jauh tenggelam ke dalam adat dan kebiasaan yang buram lalu katanya kepada perempuan itu, Hi, apakah kau tidak ingat bahwa laki-laki itu adalah suamimu? Suamimu yang kesakitan dan terlepas dari bahaya maut. Betapa buruknya laki-laki itu, tetapi tentu pernah terjadi suatu masa yang memberimu kebanggaan. Perempuan itu masih termangu-mangu. Sementara jeliteng berkata kepada laki-laki itu dengan lantang, Terimalah perempuan itu kembali sebagai istrimu. Ia tetap cantik. Rambutnya akan segera tumbuh lagi. Tetapi sifat-sifat kalian pun harus berganti seperti rambut perempuan itu. Yang buruk harus kalian potong sampai ke pangkalnya. Karilah bentuk kehidupan yang baik. Laki-laki itu termangu-mangu. Namun perempuan yang menangis itu tiba-tiba saja bangkit sambil berkata, Apakah aku dapat kembali kepadanya? Jeliteng memandang perempuan itu sejenak. Kemudian ia pun berpaling kepada laki-laki yang mulai dapat duduk dengan tegak itu. Katanya, Hi, bukankah kau mengerti maksudku? Laki-laki itu memandang jeliteng sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk. Nah berkata jeliteng, kalian adalah pengantin baru. Kalian harus mulai dengan kehidupan yang lain dari yang pernah kalian lakukan. Perempuan itu menunduk. Namun ia pun kemudian melangkah mendekati suaminya. Perlahan-lahan dan ragu-ragu ia berjongkok di sampingnya. Namun kemudian ia pun mencoba membantu laki-laki itu berdiri. Dengan susah payah laki-laki itu berdiri berpegangan tangan istrinya. Kemudian mereka pun melangkah selangkah demi selangkah kembali ke rumah mereka. Perlahan-lahan sekali, karena suami itu masih terlalu lemah. Orang yang disebut iblis bertangan petir itu tertawa melihat kedua orang itu. Kemudian dengan adadata ia berkata kepada jeliteng, kau memang orang luar biasa. Kau dapat mengalahkan tiga orang gegeduk yang tidak ada bandingannya di daerah ini meskipun mereka bertempur bersama-sama. Jeliteng tersenyum sambil bertanya, bagaimana dengan kau? Aku termasuk salah seorang yang disegani. Tetapi tentu tidak untuk melawan tiga orang sekaligus. Mungkin aku masih bersedia mencoba untuk melawan dua orang. Tidak lebih. Jeliteng tertawa. Katanya, kau selalu merendahkan dirimu. Sifatmu itulah yang meragukan tiba-tiba, saja orang itu berkata dengan sungguh-sungguh. Jeliteng terkejut, sehingga ia pun bertanya, apa yang meragukan padaku? Kau tidak sesuai bekerja bersama orang-orang sanggar gading. Kau terlalu baik hati. Itulah yang sejak semula menjadi persoalan bagi kami. Di perjalanan, ketika kau membantu cempaka bertempur, sebenarnya kau dapat membunuh lawanmu. Tetapi itu tidak kau lakukan. Kau biarkan beberapa orang itu melarikan diri. Sekarang, dugaan itu semakin jelas. Seharusnya kau bunuh ketiga orang itu sekaligus dan kau ambil perempuan itu, meskipun kelahakan kau lemparkan kembali. Wajah jeliteng menjadi tegang. Dengan suara bergetar ia bertanya, kau juga hidup dalam dunia yang hitam itu. Orang itu tertawa semakin keras. Katanya, sanggar gading adalah tempat orang-orang yang bertindak dengan tegas tanpa ampun. Jika kami masih dihinggapi rasa ragu-ragu, maka tugas kami tidak akan selesai. Tetapi sikapmu dalam persoalan perempuan ini meragukan. Kau tidak tegas-tegas mengatakan, bahwa mereka harus mati. Justru kata-katamu agak miring pula bagiku desis jeliteng. Orang itu tertawa. Katanya, aku sudah terpengaruh oleh sikapmu. Biasanya sikap yang baik itu tidak mudah menjalar. Tetapi sifat-sifat buruk dengan cepatnya merambat dari satu orang kepada orang lain. Kau sadari keadaanmu sepenuhnya. Orang itu tertawa semakin keras. Katanya, jangan mengira bahwa aku tidak mengerti buruk dan baik. Jangan menganggap aku orang yang tidak mengenal batas-batas kehidupan. Jadi apa yang sudah kau lakukan selama ini? Aku sudah memilih. Dan aku mengerti, bahwa yang aku lakukan itu tidak disukai oleh banyak orang, karena mereka menganggap bahwa yang aku lakukan bukanlah yang baik. Aku dan orang-orang Sanggar Gading adalah orang-orang yang tetap pada pendirian dan sikap. Tegas dalam perbuatan dan tidak pernah ragu-ragu. Apakah ia akan membunuh atau akan melakukan perbuatan-perbuatan lain? Apakah perbuatan itu haik atau buruk? Jeliteng menjadi berdebar-debar. Ia sudah melakukan kesalahan, justru karena ia berhasil menolong seseorang dan karena ia telah mengembalikan perempuan yang hilang itu kepada suaminya. Kisanak berkata orang itu kemudian, Mudah-mudahan orang-orang Sanggar Gading mempunyai penilaian lain terhadapmu dengan penilaian mereka terhadap orang-orang Sanggar Gading sendiri. Mudah-mudahan kebaikan dan keragu-raguanmu tidak menumbuhkan persoalan tersendiri di kalangan kami, sepertikah sudah menumbuhkan persoalan baru bagi orang-orang padukuhan ini. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Betapa dadanya terasa bergejolak, namun ia masih berusaha menjaga perasaannya. Kisanak berkata Jeliteng kemudian, Perbuatan itu bukan ukuran. Yang aku lakukan adalah bukan persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Sanggar Gading. Aku tidak tahu, apakah orang-orang Sanggar Gading menganggap aku seorang yang ragu-ragu atau orang yang tidak bersikap, tetapi ajakan cempaka telah menarik perhatianku. Dalam keadaan yang gawat, aku pun tidak akan sempat berpikir panjang dan ragu-ragu. Orang yang disebut iblis bertangan petir itu tertawa. Katanya, marilah. Singgahlah di rumahku barang sejenak. Kita akan bersama-sama pergi ke Sanggar Gading. Jeliteng menarik nafas panjang. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, Siapakah namamu? Apakah aku juga harus memanggilmu iblis bertangan petir? Orang itu tertawa pula. Jawabnya, namaku Rahu. Aku tidak tahu kenapa orang tuaku menamakan aku Rahu. Nama yang kurang aku senangi. Karena itu, aku memakai gelar atas keinginanku sendiri iblis bertangan petir. Kau tahu gambaran orang tentang iblis bertanya Jeliteng. Tahu pasti. Dan itulah yang aku kehendaki. Kau suka menakut-nakuti orang lain. Namamu memang menakutkan, seolah-olah kau adalah makhluk yang luar biasa. Yang mempunyai kekuasaan tanpa banding, sementara dari tanganku dapat menjulur lidah api. Rahu, yang disebut iblis bertangan petir itu tertawa semakin lama justru menjadi semakin keras. Kenapa kau tertawa bertanya Jeliteng? Menarik sekali. Mungkin kau benar. Aku ingin membuat kesan, seakan-akan diriku adalah orang yang paling berkuasa, menakutkan dan mampu melepaskan lidah api dari tanganku. Ia berhenti sejenak, lalu, kau memang lucu. Tetapi jangan terlalu keras. Meskipun orang-orang yang menonton pertunjukan ulangan dengan kedua suami-istri itu sebagai pusat perhatian telah pergi, tetapi jika masih ada yang mendengar kata-katamu itu, maka nilai dari gelar itu akan susut. Apakah mula-mula orang di padukuhan ini percaya, bahwa kau mendapat gelar itu karena sesuatu kelebihan yang ada padamu? Ya. Dan sampai sekarang mereka menganggap aku orang yang memiliki kelebihan di padukuhan ini sesuai dengan namaku. Jeliteng lah yang kemudian tertawa. Katanya, apakah aku perlu membuat nama yang lebih mengerikan dari namamu? Iblis bertangan petir itu tertawa semakin keras. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan ketika suara tertawanya sudah meredah ia berkata, Marilah ke rumahku. Besok kita melanjutkan tugas kita yang lebih berarti daripada permainan gelar ini. Besok kita pergi ke sanggar gading bertanya jeliteng. Ya. Besok kita akan berkumpul untuk menentukan saat-saat yang gawat. Semua harus diperhitungkan sebaik-baiknya. Kewajiban yang akan kita lakukan adalah kewajiban yang lain dari yang pernah kira lakukan sebelumnya. Apa sebenarnya yang akan kita lakukan? Besok bertanya jeliteng tiba-tiba. Kau sudah membuat dua kesalahan. Kau sudah membuat orang-orang sanggar gading menjadi ragu-ragu sahutrau. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, terlalu dicari-cari. Aku tahu bahwa aku telah salah ucap. Tetapi itu adalah dorongan sifat ingin tahu seseorang. Karena itu, tiba-tiba saja aku bertanya tugas kita besok, yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Sedang kesalahanku yang lain sudah kau katakan, aku tidak membunuh orang-orang yang dapat aku bunuh. Agak berbeda dengan yang aku katakan pertama. Ketegasan memang tidak sama dengan pembunuhan. Di sinilah letaknya. Bukan pada perbuatan tidak membunuh itu sendiri. Tetapi pada sikap dan pendirianmu yang goyah. Jeliteng mengerutkan keningnya. Katanya, terserah kepadamu. Kau dapat mengatakan apa saja besok kepada pimpinan sanggar gading tentang aku. Kau tentu lebih dipercaya dari aku. Karena itu, kau dapat membuat aku menjadi hitam atau merah. Rauh yang disebut iblis bertangan petir tertawa pula. Katanya, jangan merajuk. Sifat-sifatmu menarik perhatian. Di samping meragukan, kau terbuka dan berani. Karena itu maka agaknya kau masih mempunyai kesempatan. Jeliteng pun kemudian tertawa. Katanya, aku tidak tahu, apakah aku akan dapat mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Marilah potong rauh itu kemudian. Kau tentu ingin melihat rumahku. Kau perlu minum dan makan. Nanti malam kau akan tidur nyenyak. Kau tidak usah curiga, bahwa nanti malam perutmu akan ditusuk dengan parang selagi kau tidur. Jeliteng tertawa berkepanjangan. Katanya, kau memang suka menakut-nakuti orang. Bukan saja dengan pilihan namamu yang mengerikan itu, tetapi dalam kelakar pun kau adalah seorang yang tepat dalam kedudukanmu. Apa kedudukanku? Jeliteng terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun ia pun kemudian menjawab, bukankah kau orang sanggar gading? Ya. Lalu apa artinya jika aku orang sanggar gading dengan kedudukan yang kau maksud? Tidak apa-apa jawab Jeliteng. Tetapi orang itu berkata, aku tahu. Kau menganggap namaku sesuai dengan kedudukanku yang kau sangka tentu seorang penjahat, seorang perampok, penyamun dan sebangsanya seperti orang-orang kendali putih atau orang-orang pusparuri. Jika dugaanmu benar, maka akulah yang akan bertanya, apakah orang kendali putih dan orang-orang pusparuri masih sempat juga melakukan hal seperti itu? Betapa mereka mencuci tangan mereka, tetapi mereka sudah melakukan kejahatan seperti itu. Dan orang-orang sanggar gading potong Jeliteng. Raho termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, orang-orang sanggar gading tidak melakukannya. Kami adalah kelompok orang-orang bercita-cita. Tetapi dari mana orang-orang sanggar gading memenuhi kebutuhan hidup mereka? Kau semakin mencurigakan bagiku, tetapi seperti yang aku katakan, kau masih mempunyai kesempatan. Tetapi jika kecurigaanku semakin bertambah, mungkin aku akan bersikap lain. Apa yang akan kau lakukan? Kau mengakui seperti yang kau katakan sendiri, bahwa kau tidak mempunyai kemampuan seperti yang aku miliki. Kau bukan saja mencurigakan, tetapi juga sombong Rauh berhenti sejenak, lalu, marilah. Singgah di pondokku. Jeliteng tidak menjawab. Ia pun kemudian mengikuti Rauh yang bergelar iblis bertangan petir itu ke pondoknya. Sebuah pondok yang cukup besar terletak di ujung padukuhan agak menjorok keluar, seakan-akan merupakan halaman yang menempel pada sebuah padukuhan induk. Ketika jeliteng masuk ke dalam pondok itu, ia mendapat kesan yang aneh. Pondok itu, termasuk pondok yang bersih dan terawat. Meskipun tidak memiliki perabot yang baik dan bernilai tinggi, namun pondok itu memberikan kesan yang menyenangkan. Jeliteng yang sedang memandangi keadaan sekelilingnya dengan ragu-ragu terkejut ketika ia mendengar Rauh bertanya. Apa yang kau perhatikan di dalam rumah yang kosong ini? Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian tidak apa-apa. Aku biasa berusaha mengenal sesuatu yang baru pertama kali aku lihat. Bukan saja rumah ini, tetapi juga padukuhan ini. Barangkali kau sedang memperhitungkan kemungkinan lewat pintu mana kau akan melarikan diri jika kau terjebak di dalam rumah ini berkata Rauh pula. Jeliteng tertawa. Tetapi ia tidak menjawab. Duduklah. Yang ada hanyalah amben bambu iblis bertangan petir itu mempersilahkan. Jeliteng pun kemudian duduk di amben bambu yang besar. Sementara Rauh berkata, aku akan menjamumu sebelum besok kita bersama-sama pergi kepada pokan sanggar gading. Jangan takut, kudamu pun tidak akan kekurangan makan. Di sini banyak rumput yang hijau segar. Orangku akan menyabit rumput buat kudamu melebih kudaku sendiri. Jeliteng tidak menjawab. Ketika Rauh masuk ke ruang dalam, maka ia pun sekali lagi memperhatikan ruangan itu dengan saksama. Ruangan itu nampak bersih. Tidak ada sarang laba-laba di sudut-sudutnya. Dindingnya pun nampak terawat, sementara di atas amben bambu itu terbentang selembar tikar yang putih. Lantai tanah di bawah amben itu sudah mengeras. Agaknya setiap hari lantai itu disiram dengan air, dan kemudian disapunya hingga bersih. Di sudut nampak sebuah geledek kecil dengan sebuah ajuk-ajuk di sampingnya. Cangkul, parang kapak dan beberapa jenis alat pertanian tersimpan dengan rapi di geledek itu. Jeliteng semakin angin mengetahui lebih banyak dari pondok yang termasuk agak besar di padukuhan itu. Sejenak ia berdiri di pintu yang menyekat ruangan itu dengan sebuah pendapa kecil di bagian depan. Pendapa yang kosong itu pun nampak bersih. Lantainya gilar-gilar seperti juga halamannya. Ternyata jeliteng mempunyai gambaran yang keliru tentang orang-orang sanggar gading. Agaknya orang-orang sanggar gading memang berbeda dengan orang-orang kendali putih dan pusparuri. Tetapi aku mungkin akan salah pula menilai orang-orang kendali putih, pusparuri dan mungkin padepokan-padepokan yang lain lagi berkata jeliteng di dalam hati. Jeliteng berpaling ketika ia mendengar langkah dari ruang belakang lewat pintu samping. Dilihatnya Rahu datang membawa dua mangkuk minuman. Kenapa kau berdiri di situ ia bertanya. Rumahmu memang menarik. Bersih meskipun sederhana. Halamanmu cukup luas meskipun pendapamu termasuk kecil. Rahu tertawa. Katanya, adikku tidak mempunyai pekerjaan apapun juga kecuali mengurusi sawah. Di saat-saat senggang, ia sibuk dengan rumah ini. Halamannya, pendapa kecil itu, ruang ini dan seolah-olah ia mengisi kejemuannya dengan kerja-kerja kecil yang tidak berarti Rahu berhenti sejenak. Lalu sambil tersenyum ia berkata, hanya di hari-hari terakhir ia mempunyai kerja sambilan. Jika aku tidak berada di gardu itu, maka adikku itulah yang berada di gardu itu. Apakah adikmu juga disegani orang di sini bertanya Jeliteng? Adikku seorang anak yang dungu. Tetapi kadang-kadang ia dapat juga berbuat kasar sehingga orang-orang lain harus berpikir untuk mengganggunya. Jeliteng mengangguk-angguk. Sementara Rahu duduk di amben sambil meletakkan mangkuknya, minumlah. Air legen. Jeliteng termangu-mangu. Ketika ia pun kemudian duduk pula, dipandanginya air legen di dalam mangkuk itu. Air legen baru. Bukan air legen yang sudah menjadi tuak dan dapat membuatmu mabuk berkata Rahu sambil tertawa. Katanya selanjutnya, kau mencurige segala galanya. Rumah ini, halaman, legen dan barangkali jika aku menjamumu makan, kau akan menunggu aku makan lebih dahulu. Kau yang mencurige aku, sehingga apapun yang aku lakukan kasangka menyelidikinya sahut jeliteng. Rahu tertawa berkelanjangan. Katanya, sudah aku katakan. Aku memang mencurigemu. Sikapmu terlalu baik dan pernyataan-pernyataanmu terdengar aneh dan mengarah. Kau kira aku tidak curiga terhadapmu. Kau kira kau dapat meyakinkan aku sahut jeliteng. Hi Rahu terkejut, kau tidak dapat mencurigai aku. Orang-orang sanggar gading percaya sepenuhnya kepada aku. Bagaimana mungkin kau mencurigai aku? Jeliteng termangu-mangu sejenak. Sambil memandang berkeliling ia kemudian berkata, rumahmu terawat baik dan terlalu bersih buatmu. Rahu tertawa semakin keras. Katanya, aku mengerti. Kau masih saja menganggap aku seorang penjahat yang kotor, kasar dan liar. Seharusnya rumahku adalah rumah yang berserakan, penuh dengan berjenis-jenis senjata pembunuh. Debu yang melekat di setiap robot dan sarang laba-laba yang bergayutan di setiap sudut. Jeliteng mengangguk sambil menjawab, sebenarnya begitu. Aku tidak akan ingkar. Tetapi yang aku lihat justru berbeda sekali. Kau harus yakin, bahwa sanggar gading bukan sarang penjahat. Kita adalah orang yang bercita-cita meskipun untuk mencapai cita-cita itu kita kadang-kadang harus membunuh desis rau bersungguh-sungguh. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, perbedaannya hanya pada tingkat dan landasan. Tetapi baiklah, aku tidak akan bertanya lebih banyak lagi, sehingga akan dapat menambah kecurigaanmu saja. Sekarang minumlah rau mempersilahkan. Jeliteng memandang rau yang menyebut dirinya iblis bertangan petir itu sejenak. Namun kemudian diangkatnya mangkuk berisi legen itu dan oleh perasaan haos, maka legen itu pun diminumnya seteguk demi seteguk, sehingga hampir separuh telah dihabiskannya. Rau yang kemudian duduk pula di samping Jeliteng itu pun berkata, istirahatlah sebaik-baiknya di sini. Besok kita akan memasuki sanggar gading. Mungkin kau belum mengenal sikap dan sifat orang-orang sanggar gading terhadap orang-orang yang baru dikenalnya. Mereka membenci orang-orang yang lemah dan berjiwa kerdil. Mereka membenci keragu-raguan. Dan mereka pun mempunyai ukuran bagi pendatang-pendatang di padepokan kami. Apa yang kau maksud bertanya Jeliteng? Beberapa orang kadang-kadang tidak yakin akan kemampuan orang-orang baru yang datang kepada pokokannya. Ada semacam keinginan untuk menjajagi mereka yang baru dikenal itu. Apakah itu akan berlaku juga terhadapku bertanya Jeliteng? Mungkin sekali jawab Rau. Cempaka dan kau pernah melihat bahwa aku mempunyai kemampuan yang cukup berkata Jeliteng kemudian. Aku dan Cempaka yang sudah melihatnya. Tetapi yang lain belum. Aku tidak tahu apakah Cempaka pernah mengatakan kepada mereka bahwa kau mempunyai beberapa kelebihan. Tetapi jika ia tidak mengatakan apa-apa, maka kau akan mengalami. Jeliteng tertawa katanya, apapun yang akan aku alami, aku tidak peduli. Aku adalah seorang petualang yang menyenangi pengalaman yang aneh-aneh di dalam hidup ini. Tetapi yang perlu kalian ketahui, aku tidak ingin bergabung dengan orang-orang sanggar gading. Jika aku datang maka aku adalah bantaradi. Aku yang tetap berdiri atas kehendak dan kepribadianku sendiri. Rau tertawa. Katanya, kau benar-benar orang aneh. Sombong, tetapi ragu. Jeliteng tertawa pula. Jawabnya, kau mempunyai penilaian yang salah terhadapku. Hi, apakah kau juga ingin menjajagi kemampuanku? Sebenarnya begitu. Aku ingin melakukannya. Tetapi di luar rencanaku, aku sudah menyaksikan lebih jelas dan meyakinkan dari yang aku lihat di malam hari itu. Kau sudah melawan tiga orang gegeduk di padukuhan ini, meskipun dengan penuh keragu-raguan. Karena sumber persoalannya adalah seorang perempuan, jawab Jeliteng. Pembicaraan mereka terputus ketika seorang laki-laki muda masuk lewat pintu butulan. Seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap, berdada bidang dan berpandangan sangat tajam. Ini adikku berkata rau sambil menunjuk anak muda yang berhenti sebentar, mengangguk sambil tersenyum. Namun kemudian melangkah masuk ke dalam sebuah bilik di ruang dalam itu. Luar biasa desis Jeliteng, adikmu mempunyai tubuh seorang raksasa. Wajahnya mempunyai kesan tersendiri, ia tentu seorang yang cukup cerdas. Kau memuji. Tetapi aku kira ia tidak lebih muda dari kau sendiri bantaradi. Jeliteng menarik nafas sambil memandang pintu bilik yang masih terbuka. Tetapi ia tidak melihat anak muda bertubuh raksasa itu. Apakah adikmu juga mempunyai sangkut paut dengan orang-orang sanggar gading bertanya Jeliteng? Sudah tentu. Tetapi tidak langsung. Orang-orang sanggar gading mempunyai ikatan yang sangat ketat. Sehingga tidak seorang pun di antara kami yang dapat melepaskan diri dari ikatan. Apabila kami sudah memasukinya, maka adikku pun telah terpercik pula pengamatan yang ketat. Sehingga ia tidak akan dapat membocorkan rahasia yang diketahuinya, karena ia adalah adikku. Siapakah yang dapat mengawasinya? Ia berada di tempat yang terpisah daripada pokan sanggar gading. Aku adalah pengawasnya yang paling cermat. Jeliteng mengerutkan keningnya sejenak. Lalu, keluarga ini memang aneh. Hi, apakah kau mempunyai anak istri? Tidak. Aku tidak mempunyai keluarga lain kecuali adikku. Ia tidak pantas menjadi adikmu. Sebelum Jeliteng melanjutkan, Rahul telah memotongnya, kau mulai curiga lagi. Kau dapat berbicara tentang apa saja. Tentang kebiasaanku, tentang rumahku dan tentang adikku. Tetapi jika hal itu kau katakan di antara orang-orang sanggar gading yang tidak pernah menghiraukan hal itu, mereka akan mulai berpikir. Mereka akan mulai mencari-cari sebab dan mereka akan mencurigaiku lebih dari kecurigaanmu. Apakah ini satu permintaan bertanya Jeliteng? Tidak. Seperti kau juga tidak minta agar aku tidak mengatakan kecurigaan-kecurigaanku terhadapmu. Kau menyerahkan hal itu kepada aku. Aku pun tidak akan mencegah apa yang akan kau katakan kepada orang-orang lain di sanggar gading itu. Jeliteng tertawa berkepanjangan. Bahkan ia pun kemudian berdiri dan melangkah mondar-mandir. Tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat adik Rahu itu keluar dari biliknya dan berdiri di muka pintu setelah sekali lagi ia mengangguk hormat. Siapakah namamu bertanya Jeliteng kepada adik Rahu itu? Anak muda itu memandang kakaknya sejenak. Ketika kakaknya mengangguk ia pun menjawab, Namaku Rahsasemi. Hi, Jeliteng mengerutkan keningnya, Rahsasemi. Nama yang aneh. Sekali lagi Rahu memotong, jauh berbeda dengan namaku. Dan kau mencurigainya lagi. Tetapi aku dapat menjelaskan, Orangtuaku memang sesukanya saja mengambil nama tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun juga. Dan nama itu memang aneh-aneh, seperti namaku juga. Sehingga aku lebih senang memakai nama yang lain. Jeliteng mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya, nama yang bagus sekali. Tetapi Rahu masih saja berkata, apapun dapat kau curigai di sini. Nama, keadaan dan isi rumah, sikap dan kenapa kau tidak mempersoalkan, kenapa adikku bertubuh tinggi besar melampaui kebanyakan orang, sementara aku sendiri tidak? Jeliteng tertawa. Ia melihat adik Rahu yang bernama Raksasemi itu juga tersenyum. Namun ia pun kemudian berkata, maaf, aku harus pergi ke sawah. Ketika anak muda bertubuh Raksasa itu telah keluar dari ruangan, Maka Jeliteng pun berkata, bukan mencurigai, tetapi aku benar-benar heran melihat sikap adikmu. Ia adalah anak muda yang sopan. Jauh berbeda dengan isi padukuhan ini dalam keseluruhan, termasuk kau sendiri. Rahu akan menjawab. Tetapi ia sudah tertawa lebih dahulu. Di sela-sela tertawanya ia berkata, baiklah, apapun nampak aneh dalam pandangan matamu. Sekarang, lupakan semuanya. Kau adalah tamuku. Besok kita akan bersama-sama pergi ke padepokan sanggar gading. Tetapi sebelum kau terperosok ke dalamnya, biarlah aku memberitahukan kepadamu, bahwa orang-orang yang sudah ada di dalam dinding padepokan, suka runtuh dapat keluar lagi. Jeliteng mengerutkan keningnya. Namun katanya, aku seorang petualang. Aku sudah banyak dan masih selalu ingin mengalami peristiwa yang dapat mengisi hidup ini dengan pengalaman-pengalaman yang menarik. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, jika kau merasa letih, beristirahatlah. Marilah, aku tunjukkan bilik untukmu. Jeliteng tidak menjawab. Ia pun kemudian mengikuti Rahu ke ganduk sebelah kiri, yang disekat oleh sebuah longkangan kecil dengan rumah induk. Beristirahatlah. Nanti, saatnya makan, kau akan aku beritahu. Sekarang yayarlah aku menyediakannya untukmu. Adikku tentu sudah masak berkata Rahu. Ternyata adikmu orang luar biasa. Ia pandai juga masak, selain agaknya pandai juga dalam olah senjata sahut jeliteng. Kami hanya berdua. Kami harus dapat melakukan apa saja. Sementara aku lebih banyak berada di padepokan sanggar gading daripada di rumah ini. Jawab Rahu, lalu, beristirahatlah. Aku pun akan beristirahat setelah melakukan kerja yang sangat menjemukan. Menunggumu di gardu itu. Ketika Rahu kemudian meninggalkan jeliteng seorang diri, maka jeliteng pun mulai melihat-lihat isi bilik yang diperuntukkan baginya. Ia masih saja merasa heran, bahwa rumah itu nampak bersih dan teratur. Perabot-perabotnya nampak terawat dan mapan. Ia sama sekali telah membuat bayangan yang salah tentang orang yang bernama Rahu itu. Ketika orang itu mengajaknya singgah, maka yang terbayang adalah sebuah rumah yang kotor dan berabot yang kasar, serta berbagai macam senjata melekat di dinding silang melintang. Tetapi yang dijumpainya adalah rumah yang lain sama sekali. Rumah ini benar-benar mencurigakan katanya di dalam hati adiknya pun mencurigakan. Kecuali nama maka kedua orang itu sama sekali tidak mempunyai persamaan wujud dan bentuk. Namun akhirnya jeliteng tidak menghiraukannya lagi. Ia memang merasa lelah setelah bertempur melawan tiga orang yang dianggap orang-orang terbaik dari padukuhan yang aneh itu. Karena itu, maka ia pun kemudian melepas pedangnya dan meletakkan di pembaringan ketika ia pun kemudian berbaring juga. Tetapi jeliteng sama sekali tidak ingin tidur. Ia merasa tempat itu sebagai tempat yang aneh. Tempat yang nyaman, tenang dan sejuk, tetapi justru karena itu, tempat itu merupakan tempat yang mencurigakan. Untuk beberapa saat jeliteng berbaring diam. Namun angan-angannya sajalah yang mengembara ke tempat yang jauh. Kadang-kadang kembali ke bukit gundul yang selalu diawasi oleh Darwardi. Bukit berhutan yang dihuni oleh dua orang ayah dan anak perempuannya. Seorang gadis yang aneh juga menurut pandangan jeliteng. Seorang gadis yang memiliki ilmu yang luar biasa, yang dapat mengimbangi ilmunya sendiri. Mungkin akulah yang masih jauh ketinggalan dari antara orang-orang yang disebut berilmu berkata jeliteng di dalam hatinya, karena itu, agaknya bekalku masih kurang sekali untuk melakukan tugas yang berat ini. Kebanggaan-kebanggaan kecil dari kemenangan-kemenangannya atas orang-orang yang tidak berarti, tidak dapat memberinya takaran tentang kemampuannya. Orang-orang kendali putih, orang-orang padukuhan itu, dan mungkin beberapa orang yang lain justru akan dapat memberikan takaran semu tentang dirinya sendiri. Diluar sadarnya, jeliteng meraba ikat pinggangnya. Ia mempunyai sejenis senjata yang dapat dipergunakannya untuk melindungi dirinya jika ia terpaksa melawan beberapa orang sekaligus. Pasir-pasir kecil yang dibawanya itu mempunyai arti tersendiri baginya, di samping pedang tipisnya yang mempunyai kemampuan tidak kalah dengan segala jenis pedang. Bukan saja tajamnya yang mampu menebas putus kapas yang mengapung di udara dengan ayunan lamban, tetapi pedang itu juga merupakan pedang yang kuat sekali. Aku akan memasuki daerah pengalaman yang mendebarkan berkata jeliteng kemudian, tetapi aku tidak boleh melepaskan kesempatan ini. Mungkin jalan ini akan membawa aku kembali ke bukit gundul itu, dan menghadapi persoalan-persoalan baru yang mendebarkan, tetapi yang dapat memberikan jalan menuju kesasaran. Jeliteng bangkit dan duduk di bibir ambenya ketika ia mendengar langkah mendekati pintu. Ketika kemudian pintu bergerit, dilihatnya Rauh berdiri sambil tersenyum. Katanya, makanlah. Jangan takut bahwa aku akan meracunmu. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ia membenahi pakaiannya, ikat kepalanya dan dipungutnya pedangnya dan dikenakannya di lambungnya. Kau seperti akan berangkat ke medan perang berkata Rauh. Inilah sikap seorang petualang sejati jawab jeliteng. Rauh tertawa. Dipandanginya jeliteng dari ujung kakinya sampai ke ujung ikat kepalanya. Katanya, kau seorang petualang sejati. Seorang petualang yang sangat berhati-hati menghadapi keadaan yang tidak kau kenal dengan baik. Apakah kau bermaksud mengatakan bahwa aku seorang pengecut bertanya jeliteng? Rauh tertawa semakin keras. Jawabnya, kau mudah tersinggung. Seorang yang senang berkelakar tidak boleh mudah tersinggung. Ada bedanya antara seorang pengecut, seorang penakut dan seorang yang berhati-hati. Dan kau termasuk orang yang sangat berhati-hati. Bukan seorang pengecut atau penakut. Jeliteng tidak menjawab. Tetapi ia pun tersenyum pula. Marilah. Adikulah yang masak hari ini aku hanya menyiapkan saja di amben dalam. Jeliteng yang dikenal oleh Rauh bernama Bantaradi itu pun kemudian mengikutinya melintasi longkangan sempit menuju ke ruang dalam. Di atas sebuah amben yang lebar telah terhidang nasi dan lauk pauknya. Di dalam sebuah tenong yang tidak begitu berat terdapat berbagai macam lauk kering. Ikan air yang digoreng dengan tepung beras. Kacang dan kedele hitam. Sedang di dalam mangkuk terdapat sayur basah kacang panjang dan seonggok gulupan di daunan. Makanlah. Adikku yang tidak setiap hari dapat masak, telah menyediakan lauk yang dapat disimpan sampai sepekan berkata Rauh sambil menunjuk tenangnya. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia tidak mau mengecewakan Rauh. Karena itu, maka ia pun makan seperti Rauh. Lahap sekali. Apalagi ketika Rauh kemudian berkata, jika kau ragu-ragu, biarlah aku mengambil dahulu. Jeliteng hanya tersenyum saja. Sementara itu tangannya menyuapi mulutnya tiada henti-hentinya. Sebenarnya lah bahwa jeliteng yang letih itu juga lapar. Karena itu, maka nasi hangat itu telah menumbuhkan seleranya. Malam itu, jeliteng bermalam di rumah Rauh. Ketika ia kemudian kembali ke biliknya, ia masih mendengar suara Rauh yang bercakap-cakap dengan adiknya tentang air di sawah. Kemudian tentang rumput bagi kuda di kandang, termasuk kuda jeliteng. Lamat-lamat jeliteng masih mendengar Rauh berkata, siapkan makan kami pagi-pagi benar. Kami akan berangkat sebelum matahari terbit. Ya kakang jawab sehimi. Anak muda yang baik berkata jeliteng di dalam batinnya. Namun kemudian, tetapi aku tidak boleh terperdaya melihat sikapnya dan melihat keadaan rumah ini. Mungkin rumah ini bukan rumah Rauh yang sebenarnya. Mungkin di belakang keduanya ada orang lain yang menyiapkan segala sesuatu. Ternyata bahwa jeliteng tidak dapat melepaskan diri dari kecurigaannya. Karena itu, maka ketika ia akan membaringkan dirinya di pembaringan, ia pun telah menyelarak pintu biliknya. Kemudian memperhatikan setiap sudut bilik itu. Namun menurut pengamatannya, tidak ada sesuatu yang mencurigakan di dalam bilik itu. Karena itu maka jeliteng pun kemudian membaringkan dirinya. Tetapi pedangnya tetap di sisinya, demikian pala ikat pinggangnya yang digantungi dengan pasir-pasir kecil. Ternyata malam itu dilaluinya tanpa terjadi sesuatu. Orang-orang padukuhan itu tidak mendendamnya dan tidak beramai-ramai mengepung rumah Rauh yang termasuk orang yang disegani pala. Rauh yang menyebut dirinya iblis bertangan petir dan adiknya itu pun tidak berbuat apa-apa pula atasnya. Menjelang dini hari, jeliteng sudah bangun. Setelah memperhatikan keadaan dengan seksama, maka ia pun kemudian keluar sambil menjinjing pedangnya langsung menuju ke pakiwan. Ketika ia keluar dari pakiwan ia melihat Rauh berjongkok sambil berselimut kain panjang. Kau sudah mandi bertanya Rauh. Bukankah kita berangkat pagi-pagi sebelum matahari terbit sahut jeliteng? Aku bermaksud demikian Rauh mengangguk-angguk, tetapi ini masih sangat pagi. Lebih baik bersiap lebih awal sahut jeliteng. Namun ia pun kemudian merasa bahwa Rauh tersenyum-senyum sambil memandang pedangnya. Tetapi jeliteng tidak peduli. Ia berjalan menuju gandok sambil menjinjing pedangnya itu. Di gandok, ia pun segera berpakaian selengkapnya. Pedang dilambung dan diperiksanya sekali lagi pasir-pasir kecilnya ternyata tidak ada sebuahpun yang kurang. Sambil memperhatikan keadaan di sekeliling ia bergumam di dalam hati, tidak ada seorangpun yang masuk ke dalam bilik ini ketika aku dipakiwan. Setelah selesai berkemas maka jeliteng pun duduk di amben pembaringannya sambil menunggu. Ia tahu bahwa Rauh akan memanggilnya, makan pagi dan kemudian baru berangkat, karena ia mendengar percakapan Rauh dengan adiknya semalam. Ternyata dugaannya benar. Sejenak kemudian, maka Rauh pun memanggilnya. Dipersilahkannya ia makan bersama Rauh. Kemudian bersiap-siap untuk berangkat meninggalkan padukuhan yang aneh itu. Di halaman dua ekor kuda sudah siap. Namun jeliteng masih memeriksa kudanya dengan teliti. Dilihatnya telapak dekat kudanya dan ditelitinya pelananya. Baru kemudian ia berkata kepada Rauh, aku sudah siap. Kita akan segera berangkat berkata Rauh. Lalu katanya kepada adiknya, kau di rumah saja. Jaga rumah ini baik-baik. Jangan terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang padukuhan. Tetapi terserah kepadamu jika kau pada suatu saat dipaksa untuk menjaga harga diri atau bahkan keadaanmu dalam keseluruhan. Adiknya mengangguk. Anak muda bertubuh raksasa itu nampak kokoh kuat. Agaknya ia pun seorang yang terampil dan terengginas, meskipun tubuhnya tinggi dan besar. Demikianlah, maka sejenak kemudian jeliteng dan Rauh pun meninggalkan rumahnya menjelang matahari terbit di ujung timur. Ketika Rauh dan jeliteng yang dikenal bernama Bantaradi itu menyusuri jalan-jalan pada pokan, beberapa orang sudah berada di halaman meskipun masih remang-remang. Suara sapu lidi terdengar di sebelah menyebelah jalan. Dalam keadaan yang demikian, padukuhan itu tidak ada bedanya dengan padukuhan-padukuhan lain yang pernah dikenal oleh jeliteng. Desir sapu lidi, derik senggut timba dan sekali-kali tangis. Anak-anak mencari ibunya yang sedang kepakiwan, memberikan kesan yang tenang. Namun jika matahari telah naik, maka padukuhan itu akan disibukan oleh perselisihan-perselisihan yang kadang-kadang berkepanjangan tanpa arti sama sekali. Padukuhan ini adalah padukuhan yang paling gila yang pernah aku lihat besis jeliteng tiba-tiba, tetapi ada juga orang yang kerasan tinggal di sini. Bahkan, ada orang dari tempat lain justru memilih tinggal di tempat yang gila ini. Raho tersenyum. Katanya, kau akan dapat merasakan kesenangan tersendiri di sini. Apalagi kau yang memiliki kemampuan melampaui kebanyakan orang. Bahkan tiga orang gegeduk yang bertempur bersama-sama tidak mampu mengalahkanmu. Hi, begitukah sikap dan pandangan kalian terhadap kehidupan? Siapa yang menang akan memiliki peluang yang banyak untuk terbuat apa saja, termasuk merebut istri orang? Raho tertawa. Katanya, tidak seluruhnya gambaranmu benar. Tetapi sebagian memang demikian. Jika demikian, kenapa kau tidak mencari perempuan yang paling cantik dan kau jadikan istrimu bertanya jeliteng? Raho tertawa semakin keras. Katanya, mungkin aku akan dapat berbuat demikian. Tetapi apakah artinya seorang perempuan yang berada di rumahku hanya wadaknya saja, tanpa hatinya? Selebihnya, aku tidak ingin dikisuhkan dengan tanggungan-tanggungan semacam itu. Aku lebih senang sendiri. Sementara adikku dapat mengurus dirinya sendiri. Jeliteng mengerutkan keningnya. Sikap itu pun aneh bagi jeliteng. Seorang yang hidup dalam lingkungan yang aneh itu masih juga berpikir tentang hati seorang perempuan. Bukan wadaknya. Tanggapan jeliteng terhadap Raho menjadi semakin banyak memberikan teka-teki kepadanya. Ada beberapa hal yang sama sekali tidak sesuai bahkan bertentangan dengan dugaannya sebelumnya. Namun demikiannya tidak ingin menunjukkan kecurigaannya yang menjadi semakin besar. Demikianlah mereka meneruskan perjalanan mereka. Di ujung padukuhan seorang yang berpapasan dengan keduanya sama sekali tidak berpaling ke arah mereka. Inilah sikap yang sebenarnya dari orang-orang padukuhan ini. Mungkin sama sekali tidak acuh terhadap orang lain. Tetapi mungkin juga karena tatapan mati sudah cukup alasan untuk dianggap ikut campur dalam persoalan orang lain desis jeliteng. Raho mengangguk. Katanya, kau cepat mengenali sifat orang-orang padukuhan ini. Mereka mencoba menentang sifat manusiawi yang ingin saling berhubungan dan saling memerlukan. Dan kau tertarik juga untuk melakukannya sahut jeliteng. Raho mengangguk lagi. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan ia pun kemudian berkata, lupakan orang-orang padukuhan itu. Kau harus mulai memperhitungkan langkahmu di padepokan sanggar gading. Jeliteng mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berdesis, aku sudah siap, meskipun seandainya sanggar gading itu merupakan sarang serigala yang paling buas. Satu dari isi sanggar gading sudah aku kenal. Jika orang-orang sanggar gading itu pada umumnya seperti kau, maka aku akan memasuki padepokan yang nyaman, bersih dan damai, karena isinya akan selalu berbicara tentang hati. Bukan tentang wadak. Ah, kau selalu mengada-ada potong rahu, aku mencoba berbuat baik karena, aku adalah tuan rumah. Tetapi di padepokan, aku adalah orang yang lain dari yang kau kenal di rumahku. Dan kau pun akan menjumpai tata kehidupan yang asing, seperti kau menjumpai tata kehidupan di padukuhanku, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Jeliteng mengerutkan keningnya. Ia harus memperhatikan peringatan itu dengan sungguh-sungguh. Ia harus mempersiapkan dirinya, memasuki sarang serigala liar yang setiap saat akan dapat menerkamnya dari segala penjuru. Tetapi aku sudah bertekad untuk memasukinya berkata Jeliteng di dalam hati. Namun seolah-olah rahu itu mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, sehingga orang yang menyebut dirinya iblis bertangan petir itu pun berkata, Sekali lagi aku memperingatkan, orang-orang sanggar gading bukan orang yang ragu-ragu. Bukan orang yang penuh dengan belas kasihan dan kasih sayang. Tetapi kami bukan segerombolan perampok dan penyamun tataran sepanjang jalan sepi dan rumah-rumah saudagar. Kami adalah orang-orang yang bercita-cita. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Itulah agaknya maka orang-orang sanggar gading berkeras untuk mendapatkan pusaka yang diduga berada di tangan Darwardi yang menuntut nilai tukar yang tinggi. Yang agaknya akan dipenuhi oleh orang-orang sanggar gading, apapun akibatnya. Tetapi Jeliteng tidak menyaut. Ia mulai merenungi perjalanan yang sedang dilakukannya. Bahkan kemudian ia bertanya, apakah padepokan itu masih jauh? Jangan bertanya begitu. Kau tentu mengenal jalan ke padepokan sanggar gading. Aku tidak tahu. Kau tentu dapat mengenal ciri-ciri jalur jalan menuju ke sebuah padepokan. Apalagi samar-samar kau pernah mendapat petunjuk, dan kau telah menemukan padukuhan pula. Aku malas berpikir dan mengenali tanda-tanda yang samar karena ada kau. Aku lebih mudah bertanya kepadamu daripada aku harus mengamati setiap batang pohon dan jejak di jalur jalan ini. Rahu tertawa berkepanjangan katanya, kau memang orang yang aneh. Seorang petualang sejati, tetapi juga seorang pemalas sejati. Aku mengikut kau saja sampai dimanapun desis Jeliteng. Rahu masih saja tertawa. Dengan nada datar ia berkata, seandainya aku pergi ke arah yang salah, yang dapat menyesatkanmu ke tempat berbahaya, aku bunuh kau. Bukankah kau sendiri yang mengatakan, bahwa aku mempunyai kelebihan darimu. Aku dapat melawan tiga orang kegeduk, sedang kau hanya mampu mengimbangi sebanyak-banyaknya dua orang saja jawab Jeliteng. Rahu masih tertawa. Jawaban Jeliteng terdengar lucu di telinganya. Demikianlah, maka keduanya berpacu menyusuri jalan-jalan di tengah-tengah bulak yang panjang. Namun tanah nampaknya tidak tergarap dengan baik. Parit-parit telah kering dan tanggul-tanggulnya pun telah banyak yang rusak. Sementara daerah yang kering nampak gersang dan kekuning-kuningan. Hampir di luar sadarnya Jeliteng bertanya, apakah daerah ini juga memiliki keandahan seperti padukuhanmu? Ada tiga-empat padukuhan yang memiliki persamaan sifat. Sebentar lagi kita akan keluar dari daerah yang kau anggap panah itu dan memasuki daerah yang hampir tidak berpenghuni. Daerah yang kering dan tandus jawab Rahu. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia memang melihat di depannya daerah yang menjadi semakin gersang. Rasa-rasanya gerumbul-gerumbul yang tumbuh di sebelah menyebelah jalan menjadi kuning terbakar oleh panas matahari di siang yang terik, dan kedinginan oleh titik-titik embun di malam hari. Namun titik-titik embun itu tidak dapat menyegarkan ledaunan yang semakin kuning dan akhirnya runtuh mengotori jalan yang semakin sempit pula, beberapa dahan yang kering gundul bagaikan menggapai-gapai kepanasan dan menggigil kedinginan di malam hari. Kita memasuki daerah terpencil berkata Rahu, bukankahkah sudah memperhitungkannya? Jeliteng memandang jauh ke depan. Padang perdu yang terbentang di hadapannya memberikan kesan yang tersendiri pula, sesudah ia keluar dari padukuhan yang aneh itu. Kenapa padepokan sanggar gading memilih tempat seperti ini bertanya Jeliteng kemudian. Kita belum sampai kepada pokan sanggar gading jawab Rahu, namun kemudian katanya, tetapi bukankah sudah wajar, bahwa kelompok-kelompok yang hidup dengan care dan cita-citanya yang tersendiri, memilih tempat yang tersendiri pula? Kau tentu dapat membayangkan bahwa dengan demikian kita sudah jauh mengurangi kemungkinan pergeseran dan benturan yang dapat terjadi dengan susunan masyarakat yang sewajarnya. Bukankah kau juga dapat membayangkan bahwa orang-orang kendali putih, orang-orang pusparuri dan padepokan di Gunung Kunir juga terpisah dari susunan masyarakat sewajarnya? Jeliteng mengangguk. Jawabnya, ya, ya. Aku mengerti. Bukan saja kalian tetapi banyak pula terdapat padepokan yang terasing, karena penghuninya tidak lagi ingin berhubungan terlalu banyak dengan unsur-unsur duniawi. Beberapa orang menganggap dirinya sudah waktunya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga mereka memilih suasana yang sepi dan tenang. Rahu mengerutkan keningnya. Katanya, kau sengaja ingin mengatakan bahwa yang kami lakukan adalah sebaliknya? Jika tanggapanmu demikian, terserahlah jawab Jeliteng tanpa berpaling. Rahu tidak menjawab. Namun nampak bibirnya tersenyum. Senyum yang tidak dapat dimengerti. Keduanya pun kemudian memasuki daerah gersang itu semakin dalam. Mereka melintasi padang yang ditumbuhi dengan gerumbul-gerumbul perdu yang kekuning-kuningan. Sekali-kali mereka melihat seekor dua ekor burung terbang. Namun nampak betapa lesunya. Demikianlah, semakin tinggi matahari naik di langit, maka panasnya pun menjadi semakin terik. Perjalanan Jeliteng dan Rahu telah sampai ke daerah yang gersang sama sekali. Batu-batu padas berserakan di sebelah menyebelah jalan setapak. Bahkan yang mereka jumpai kemudian adalah ranting-ranting perdu yang tidak berdaun lagi. Tetapi perdu itu tidak mati tiba-tiba saja Rahu berkata seolah-olah ia mengetahui apa yang terpikir oleh Jeliteng. Lalu, jika hujan mulai jatuh, ranting-ranting itu akan bersemi dan dedaunan akan tumbuh hijau segar. Pada saatnya dedaunan itu akan menguning dan beruntuh di musim kering. Daerah yang benar-benar terasing berkata Jeliteng, jalan ini tentu jarang sekali dilalui orang. Kecuali orang-orang yang tersesat, atau orang-orang sanggar gading. Ya jawab Rahu, dan kau sudah memasuki daerah kuasa orang-orang sanggar gading. Kau harus mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Pada pokan itu sendiri masih jauh. Mungkin menjelang senja kita baru akan sampai. Tetapi di perjalanan ini, kau mungkin sekali akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, justru karena kau orang yang belum dikenal di sini. Meskipun cempaka pernah mengatakan, bahwa ada satu kemungkinan, seseorang akan hadir, dan bahkan menyuruh aku menunggumu di padu kuhanku, namun tidak semua orang sanggar gading senang akan kedatanganmu. Mereka mencurigamu dan mungkin mereka tidak yakin, bahwa kau dapat dijadikan lawan yang seimbang, atau kecurigaan-kecurigaan yang lain. Jeliteng mengerutkan keningnya. Nampaknya Rau tidak sedang berkelakar. Tetapi ia berkata dengan sungguh-sungguh. Karena itu, Jeliteng memang harus berhati-hati. Ia tidak melihat seseorang di padang perdu yang gersang itu. Tetapi peringatan itu agaknya berlaku untuk waktu yang tidak lama lagi. Jika kuda mereka memasuki daerah itu semakin dalam, maka kemungkinan-kemungkinan itu akan dapat terjadi. Terik matahari terasa semakin membakar tengkuk. Tetapi mereka masih melanjutkan perjalanan. Di bawah sebatang perdu yang masih berdaun cukup lebat, meskipun sudah menjadi kekuning-kuningan, keduanya berhenti untuk memberi kesempatan kepada kuda-kuda mereka beristirahat. Bantara di tiba-tiba saja Rau berdesis sambil duduk bersandar pohon itu, aku tidak tahu, kenapa kau tertarik memasuki pada pokan sanggar gading. Jeliteng pun kemudian duduk pula. Pertanyaan itu terdengar aneh di telinganya. Karena itu, maka ia pun bertanya pula, kenapa kau bertanya demikian? Bukankah aku seorang petualang yang seperti aku katakan, ingin melihat segala ini dunia ini meskipun kadang-kadang harus menempuh bahaya? Yang akan dilakukan oleh orang-orang sanggar gading agaknya akan sangat menarik. Karena itu, aku ingin mengalaminya meskipun yang akan terjadi itu dapat berbahaya bagi keselamatanku. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kau terjerat oleh pada pokan itu, maka kau harus menghentikan petualanganmu karena kau akan menjadi salah satu dari patung-patung hidup yang berada di pada pokan itu. Kau tidak akan sempat lagi berpikir dan memikirkan rencana-rencanamu lebih jauh. Kau akan menjadi salah seorang dari mereka yang tinggal melaksanakan perintah tanpa mengetahui sebab dan akibatnya. Kecuali jika kau langsung dapat berdiri pada sederet tataran dengan para pemimpinnya. Jeliteng mengerutkan keningnya. Lalu katanya, apakah kau juga tidak sempat berpikir dan berbuat tanpa sadar, sesuai dengan perintah yang kau terima? Aku beruntung untuk mendapat sedikit kepercayaan dari pimpinan sanggar gading jawab Rau. Jeliteng tertawa. Katanya, pengalaman yang menarik sekali. Aku ingin menguji ketahanan akal dan perasaanku. Jika pada suatu saat aku terperosok ke dalam lingkungan yang demikian apakah aku tidak kehilangan kepribadianku? Jika ternyata kemudian kau tidak lagi mengerti tentang dirimu sendiri bertanya Rau. Jika terjadi demikian, ternyata bahwa akal dan perasaanku tidak ada artinya lagi. Dan aku memang sepantasnya menjadi budak-budak yang tidak mengerti akan dirinya sendiri jawab Jeliteng. Rau mengangguk-angguk, katanya, kau memang keras kepala. Tetapi aku sudah banyak memberikan keterangan kepadamu. Terima kasih. Tetapi aku tidak tahu, apakah kau sedang menilai kemantapanku, atau karena kau benar-benar ingin menunjukkan isi daripada pokanmu. Aku menganggap hal itu agak mustahil, apalagi jika kau termasuk salah seorang yang mendapat kepercayaan untuk memimpin di sanggar gading berkata Jeliteng. Dan kemudian, wajah Rau menegang. Katanya, sikapmu bukan sikap orang-orang sanggar gading. Tetapi pada suatu saat, aku adalah salah seorang pemimpin dari sanggar gading itu, sehingga aku pun dapat bertindak tegas terhadapmu. Jeliteng mulai tertawa lagi sambil berkata, jika demikian, ada kemungkinan yang lain. Kau menjadi cemas, bahwa aku akan dapat menggeser kedudukanmu. Karena itu, kau memberikan kesan yang buruk terhadap sanggar gading agar aku mengurungkan niatku untuk datang dan menemui cempaka. Rahu menegang sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa, tepat. Kau memang memiliki tanggapan sangat tajam. Tetapi yang penting bukan kecemasanku tentang kedudukanku. Aku yakin bahwa aku akan dapat mempertahankannya. Jika kau mengira bahwa aku benar-benar dapat kau kalahkan maka kau keliru. Aku kadang-kadang memang merasa perlu untuk merendahkan diri. Untuk apa bertanya Jeliteng? Sekedar untuk menyenangkan orang lain. Apalagi petualang yang masih memiliki jiwa kekanak-kanakan seperti kau, yang masih merasa senang dan bangga jika disanjung. Tetapi Jeliteng pun tertawa. Katanya, kau mempunyai bakat untuk menakut-nakuti orang. Ternyata caramu memilih gelar dan sikapmu yang tertutup. Tetapi aku tidak dapat kau takut-takuti dengan care itu. Masih ada kesempatan untuk mengetahui siapakah di antara kita yang memiliki kelebihan sebelum kita memasuki sanggar gading gumam rahu. Oh, jadi kaulah orang yang pertama akan menjajagi kemampuanku. Baiklah. Aku kira, aku tidak berkeberatan jawab Jeliteng. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, berhati-hatilah. Aku terpaksa memperingatkanmu sekali lagi. Aku melihat bayangan maut merundukmu. Bukan, sekedar mengancam dan menakut-nakuti. Sebenarnya aku tidak berkepentingan sama sekali seandainya mayatmu terkapar di sini menjadi makanan burung-burung pemakan bangkai. Aku tidak mengerti gumam Jeliteng. Rahu tidak menyaut. Tetapi sekilas pandangan matanya menyambar seonggok batu padas beberapa puluh langkah dari tempatnya berhenti. Di luar sadarnya Jeliteng pun ikut memandang ke arah batu padas itu. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi tegang. Ia melihat sekilas ujung tombak mencuat di balik batu padas itu. Namun kemudian ujung tombak itu segera lenyap. Apakah artinya desis Jeliteng? Kau sudah tahu jawab Rahu. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa Rahu benar-benar bermaksud baik terhadapnya. Namun karena itu, ia menjadi semakin heran terhadap orang aneh itu. Tetapi ia tidak sempat memikirkannya lebih panjang. Sementara itu ia mendengar Rahu bergumam hampir berbisik. Orang di balik batu itu memberi isyarat agar aku menjauhimu. Berhati-hatilah. Jeliteng menjadi semakin tegang. Sementara itu ia melihat Rahu berdiri dan berjalan mendekati kudanya yang sedang beristirahat di bawah bayangan dedaunan meskipun sudah mulai menguning. Dengarkan kata-kata kudesis Rahu kemudian tanpa memperhatikan Jeliteng yang menegang. Sementara itu, dari arah batu-batu padas yang berserakan, dua orang merunduk mendekati Jeliteng. Salah seorang dari keduanya tiba-tiba saja meloncat berdiri di arah belakang Jeliteng. Dengan serta merta ia telah melontarkan tombaknya mengarah ke punggung Jeliteng. Awas, dari arah belakangmu desis Rahu sambil mengusap leher kudanya. Seolah-olah ia sama sekali tidak menghiraukan apa yang bakal terjadi atas Jeliteng. Jeliteng mendengar peringatan Rahu. Dengan serta merta ia pun segera berpaling. Hampir saja ia terlambat, karena tombak itu meluncur demikian cepatnya. Untunglah bahwa Jeliteng masih mempunyai waktu sekejap untuk menjatuhkan diri. Namun segera ia pun melenting berdiri menghadap kepada orang yang telah melemparkan tombaknya. Pengecut geram Jeliteng, kemudian katanya lantang, Jika kalian mempunyai harga diri, marilah. Jangan membunuh dari arah belakang. Tetapi orang yang melemparkan tombak itu tertawa. Katanya, padang ini adalah padang perburuan. Siapapun boleh memburu lawannya. Lawan yang dikehendakinya meskipun tanpa sebab. Kemudian membunuhnya dan melemparkannya ke sela-sela batu padas di lareng terjal sebelah untuk menjadi makanan burung-burung pemakan bangkai atau wanjing-anjing liar yang berkeliaran. Aku tahu jawab Jeliteng, padang ini adalah padang kematian. Tetapi jika kalian jantan, kita akan berhadapan. Seorang yang lain, yang masih berada di balik batu padas, segera meloncat pula sambil berteriak, jangan banyak cakap. Kematianmu akan segera tiba tanpa ada yang menyesalinya. Iblis bertangan petir telah membawamu ke padang kematian ini. Dan itu berarti bahwa kau adalah orang yang tidak berharga untuk tetap hidup. Jeliteng memandang Rauh sejenak. Tetapi orang itu masih saja mengusap leher kudanya. Agak nefaiya sama sekali tidak tertarik pada pertentangan yang sedang terjadi. Gila desis Jeliteng. Tetapi dalam pada itu Jeliteng pun mengetahui bahwa sebenarnya Rauh telah berusaha menyelamatkannya, meskipun ia bertanya di dalam hati, apakah ada jalan lain yang lebih baik daripada daerah yang disebut padang kematian ini? Atau ada rencana-rencana khusus dari orang yang menyebut dirinya iblis bertangan petir itu? Ketika Jeliteng sedang termangu-mangu, maka kedua orang yang semula bersembunyi di balik batu-batu padas itu pun melangkah mendekat. Yang telah melemparkan tombaknya, telah menggunggam pedang di tangannya. Kisanak berkata Jeliteng kemudian, aku tidak mengerti. Apakah kalian bersungguh-sungguh atau sekedar ingin menjajagi kemampuanku saja? Terdengar keduanya tertawa meledak. Salah seorang dari keduanya berkata, kau memang gila. Tidak ada harapan bagimu untuk keluar dari daerah kematian ini. Kami tidak pernah untuk tidak bersungguh-sungguh. Kami akan membunuhmu. Jeliteng berpaling sejenak memandang Rauh yang masih sibuk dengan kodanya. Dengan suara bergetar ia bertanya kepadanya, Rauh, apakah seharusnya aku membunuh di sini? Itu urusanmu berkata Rauh. Jeliteng menjadi semakin gelisah. Tetapi ia sadar, bahwa ia akan dapat benar-benar mati menghadapi kedua orang itu. Ketika salah seorang dari keduanya melemparkan tombaknya, itu bukan sekedar menjajagi. Tetapi tombak itu benar-benar akan dapat mencabut nyawanya, jika Rauh tidak memberinya isyarat. Sekilas terdengar kembali kata-kata Rauh, orang-orang sanggar gading tidak pernah ragu-ragu. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ternyata sanggar gading memang tempat orang-orang gila, kedua orang itu agaknya memang bersungguh-sungguh ingin membunuhnya. Jeliteng tidak sempat berangan-angan terlalu lama tentang orang-orang sanggar gading. Kedua orang yang menggenggam senjata itu semakin lama menjadi semakin dekat. Bahkan tombak yang belum dilemparkan itu sudah merunduk mengarah ke dadanya. Jangan menyesal geram salah seorang dari mereka, kau akan mati. Benar-benar akan mati. Kami tidak ingin melihat orang-orang baru memasuki daerah kami. Yang selama ini apa yang kami dapatkan sudah berangsur susut. Jika padepokan kami masih bertambah-tambah dengan orang-orang baru yang tidak berarti, itu hanya akan menyusutkan bagian kami. Bagian apa yang kau maksud bertanya Jeliteng tiba-tiba. Setiap orang dari padepokan kami akan menjadi seorang adip pati. Menurut perhitungan kami, daerah yang akan kami kuasai sudah terlalu sempit. Apalagi jika masih saja ada orang-orang baru yang datang kepada padepokan kami maka daerah kekuasaan kami tidak akan lebih dari satu padukuhan kecil. Jeliteng mengerutkan keningnya. Katanya, hi, apakah kalian sedang bermimpi atau sedang bermain seperti kanak-kanak di terang bulan? Adip pati apakah yang kalian maksud? Kau memang dungu. Sebelum mati, ketahuilah bahwa demak akan segera jatuh. Pemimpin kami akan merajai negeri ini. Kami semuanya akan menjadi adip pati dari bang wetan sampai bang kulon. Dari pesisir kidul sampai pesisir lor. Jeliteng tiba-tiba saja tertawa. Ia tidak dapat menahan geli di hatinya. Katanya disela-sela derai tertawanya, Kalian benar-benar pemimpi yang menggelikan. Apakah kalian dapat membayangkan daerah seluas demak sekarang ini? Tanda petik. Kenapa tidak jawab salah seorang dari mereka, Meskipun tidak seluas Majapahit, Tetapi demak masih mempunyai kekuasaan sampai ke ujung timur pulau ini. Mungkin daerah di seberang lautan masih harus dinilai kembali. Tetapi angkatan laut demak harus bangkit sebesar kekuatan armada Majapahit. Kebulatan yang pecah di saat-saat akhir kekuasaan Majapahit tidak boleh terulang kembali. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian dengan nada dalam, Dari mana kalian mendengar semuanya itu? Jangan memperbodoh kami. Aku adalah putra Sanggapurana, Salah seorang prajurit di masa kejayaan Majapahit. Aku tahu apa yang aku lakukan sekarang ini. Jeliteng terkejut mendengar jawaban itu sehingga tanpa disadarinya ia berdesis, Kau putra seorang prajurit dari kerajaan Majapahit akhir. Jika demikian, kenapa kau tersesat sampai ke padepokan ini? Siapa yang tersesat? Persetan. Jangan banyak bicara. Kau harus mati dan tidak mengotori padepokan kami. Jeliteng termangu-mangu sekali lagi ia berpaling kepala rau. Namun orang itu sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Seolah-olah di sekitar rau itu sama sekali tidak terjadi sesuatu yang dapat menegangkan urat syarafnya. Dengan demikian Jeliteng tidak lagi dapat mengharapkan pertimbangannya. Ia harus mengambil sikap menghadapi kedua orang itu yang seorang di antaranya mengaku putra seorang prajurit yang bernama Sanggapurana. Namun dalam pada itu, yang diingat oleh Jeliteng adalah kata-kata rau, bahwa tidak seorang pun dari lingkungan padepokan Sanggar Gading yang ragu-ragu. Ketika ia tidak membunuh gegebruk yang merebut istri orang, rau mengatakan kepadanya bahwa ia adalah seorang yang terlalu baik dan ragu-ragu bagi Sanggar Gading. Dan saat itu, Jeliteng telah berhadapan dengan dua orang yang agaknya benar-benar ingin membunuhnya. Aku tidak boleh ragu-ragu berkata Jeliteng di dalam hatinya, dan aku tidak perlu berbaik hati kepada mereka. Karena itu, maka Jeliteng pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Pedang tipisnya digenggamnya. Wajahnya nampak tegang, sedangkan sorot matanya bagaikan menembus dada kedua orang. Yang lawannya berganti-ganti untuk melihat isi hati yang sebenarnya dari keduanya. Apakah mereka sekedar ingin menjajagi, atau benar-benar akan membunuhku, sekali-kali keraguan itu masih saja tumbuh. Namun kemudian tetapi aku tidak boleh ragu-ragu. Bersiaplah untuk mati karena kebodohanmu. Kau sudah memasuki daerah yang tidak kau kenal, dan kini berada di padang perburuan yang juga disebut padang kematian geram orang berpedang yang menyebut dirinya Putra Sanggapurana. Aku sudah bersiap jawab Jeliteng. Namun ia masih ingin mencoba berbicara, apakah kalian pernah mendengar apa yang dikatakan oleh cempaka, tentang aku? Kedatanganku adalah karena undangannya. Persetan geram orang itu, cempaka tidak akan berbuat apa-apa terhadapku. Dan kau lihat, bahwa rau yang dekat dengan cempaka dalam banyak hal, sama sekali tidak berbuat apa-apa ketika kau sudah berhadapan dengan maut. Siapa yang berhadapan dengan maut tiba-tiba saja Jeliteng menggeram. Katanya di dalam hati, aku harus mengimbangi sikap mereka. Kemudian dengan lantang ia berkata, jika kalian memang tidak mau mendengarkan kesempatan belas kasihanku, marilah. Kita akan mulai. Padang kematian memang setiap kali harus disiram dengan darah. Bukan saja darah para pendatang yang kalian anggap akan mendesak kedudukan kalian, tetapi juga darah orang-orang lama yang sudah tidak berarti lagi untuk diganti dengan mereka yang lebih baik dan berilmu. Kedua orang itu tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba saja orang berpedang itu meloncat menyerangnya. Pedangnya terayun mendatar menebas lambung. Tetapi Jeliteng pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ia masih sempat meloncat surut. Namun demikian ia berjejak di atas tanah, maka ia harus meloncat sekali lagi, karena ujung tombak lawannya yang lain telah mengejarnya. Namun ketika, serangan berikutnya mematuk dadanya. Jeliteng telah siap untuk menangkis, bahkan dengan satu putaran ialah yang kemudian meloncat menjulurkan ujung pedang tipisnya. Tetapi lawannya pun cukup cepat. Ia sempat menghindar. Ketika Jeliteng siap memburunya, lawannya yang lain telah menyerangnya dari arah lambung. Setapak Jeliteng bergeser. Dengan tangkas ia memukul senjata lawannya, sehingga arahnya pun telah meleset jauh dari tubuhnya. Pada pertempuran yang terjadi, seperti juga yang pernah dilakukan, Jeliteng merasa sangat berterima kasih, bahwa ia telah mendapatkan sebilah pedang tipis. Pedang yang ringan, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara ketajamannya tidak kalah dengan pedang yang manapun juga. Dalam pada itu, maka pertempuran di padang kematian itu pun semakin lama meningkat semakin sengit. Kedua orang yang berusaha untuk membunuh Jeliteng itu pun ternyata memiliki kecepatan bergerak yang mengagumkan. Namun ternyata mereka menghadapi anak-anak muda yang benar-benar telah bersiap melakukan petualangan yang sudah diperhitungkan akan sangat berbahaya bagi dirinya. Dalam pada itu, ketika pertempuran itu menjadi semakin seru, Raho ternyata tertarik juga untuk menyaksikannya. Ia pun kemudian duduk bersandar sebuah batu padas yang besar sambil menilai keadaan. Sejenak wajahnya menjadi tegang. Namun kadang-kadang dampak ia tersenyuk cemas. Bahkan kadang-kadang ia menghentakkan jari-jarinya pada lututnya. Agaknya ia benar-benar telah dicengkam oleh peristiwa yang dihadapinya. Ternyata bahwa kedua orang sanggar gading itu benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Seperti yang dikatakan olah rau, maka orang-orang sanggar gading benar-benar bukan orang yang banyak mempunyai pertimbangan. Mereka sama sekali tidak ragu. Senjata mereka menyerang silih berganti, seperti datangnya ombak di pesisir. Susul menyusul tidak henti-hentinya. Namun jeliteng pun memiliki kemampuan bergerak seperti burung sikatan. Kakinya semakin lama menjadi semakin ringan. Bahkan ketika ia sudah sampai ke puncak kemampuannya, maka kakinya itu pun seolah-olah tidak lagi berjejak di alas tanah. Tubuhnya seakan-akan tidak lagi dibebani oleh berat yang menggantunginya. Bukan main desis rahu di tempat duduknya, anak muda itu memiliki kelebihan dari orang-orang yang pernah akui kenal. Sebenarnya lah bahwa latihan-latihan yang berat telah membuat jeliteng menjadi anak muda yang berilmu tinggi. Ia pernah membunuh sengaja atau tidak sengaja, orang-orang yang dengan maksud jahat telah datang ke sekitar sepasang bukit mati. Dan kini ia berhadapan dengan dua orang dari Sanggar Gading. Rahu yang duduk menyaksikan pertempuran itu semakin lama menjadi semakin tegang. Ia tahu bahwa kedua orang kawannya tidak akan dikekang oleh keraguan-keraguan. Bagi orang-orang Sanggar Gading, maka para pendatang yang tidak dapat menembus kedengkian hati beberapa orang di antara mereka, memang tidak pantas untuk memasuki padepokannya. Orang yang demikian memang lebih baik mati dan dibuang di lembah kerangka yang terletak di ujung padang kematian itu. Namun Rahu pun menjadi berdebar-debar ketika ia melihat sikap jeliteng dalam perkelahian itu. Agaknya anak muda mengerti bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang tidak pernah ragu-ragu menghunjamkan senjatanya. Ternyata bahwa jeliteng yang dikenal bernama Bantaradi itu pun nampaknya sama sekali tidak ragu-ragu lagi. Sebenarnya lah jeliteng yang harus bertempur melawan dua orang itu tidak dapat berbuat lain kecuali berusaha mengurangi tekanan lawan. Karena itu, maka ia pun telah berusaha dengan segenap kemampuannya untuk melumpuhkan lawannya, seorang demi seorang. Itulah sebabnya, maka jeliteng telah memilih orang yang paling lemah dari keduanya. Jeliteng telah mempergunakan setiap kesempatan untuk mengarahkan senjatanya kepada orang yang lebih lemah. Orang yang masih menggenggam tombaknya. Kadang-kadang orang itu menjadi bingung menghadapi kecepatan bergerak jeliteng. Jika kawannya terlambat menolongnya dengan serangan-serangan yang gawat maka nampak orang itu mengalami kesulitan untuk menangkis atau menghindari serangan jeliteng yang datang bagaikan badai. Dalam pada itu, Rahu menjadi semakin berdebar-debar. Ia sudah pernah mengatakan kepada orang yang dikenalnya bernama Bantaradi itu, bahwa orang sanggar gading selalu bertindak tegas, tidak ragu-ragu dan tidak akan berbaik hati terhadap lawan-lawannya. Anak muda itu memang anak yang luar biasa desisnya. Dan ia pun mulai membayangkan, bahwa kedua orang itu pada akhirnya tentu akan menjadi korban kedengkiannya sendiri. Yang dilakukan oleh kedua orang itu bukannya untuk yang pertama. Bahkan masih ada beberapa orang dengan alasan, agar sanggar gading tidak menjadi sarang betina, telah melakukan pencegatan bagi orang-orang yang akan memasuki sanggar gading. Karena hal itu tidak pernah dipersoalkan, maka mereka menganggap hal itu adalah hal yang sangat wajar. Ketika perkelahian itu meningkat semakin seru, maka tiba-tiba saja Rahu mengerutkan keningnya. Ia melihat seekor kuda berpacu melalui jalan setapak di padang yang gersang itu. Debu yang kelabu terlempar di belakang kaki kuda itu membubung ke udara. Namun angin yang lemah telah meniupnya sehingga pecah berpencar bersama Ndek Pangamun Amun. Rahu mengerutkan keningnya. Ia melihat seorang lagi dari orang-orang sanggar gading yang datang. Seorang yang memiliki kelebihan dari beberapa orang kawannya. Jika ia langsung melibatkan diri, keadaannya tidak akan berimbang berkata Rahu di dalam hatinya. Dan ia pun tidak ingin terjadi pembantaian di padang kematian itu jika setiap pendatang harus melawan orang yang tidak dibatasi jumlahnya, maka yang terjadi bukannya pendadaran. Tetapi benar-benar pembunuhan oleh dengki dan kecemasan bahwa kedudukan mereka di sanggar gading akan terdesak atau kecemasan bahwa kemungkinan bagi setiap orang yang semakin dipersempit. Dan yang terjadi hampir seluruhnya tidak dapat dibenarkan berkata Rahu di dalam hatinya. Meskipun Rahu sendiri tidak pernah melakukan pencegatan dan pencegahan bagi orang-orang baru yang akan memasuki sanggar gading, namun ia sudah sering melihat kegagalan beberapa orang yang ingin menyatakan dirinya bergabung dengan orang-orang sanggar gading. Tetapi kebanyakan dari mereka, pada lapis yang pertama dari kedengkian itu, mereka sudah runtuh berkata Rahu di dalam hatinya. Kemudian sambil melihat jeliteng ia berkata, tetapi anak ini agak lain. Kedua orang itu akan menyesal atas sikapnya. Namun demikian orang yang datang berkuda itu sangat mencemaskannya. Rahu tidak dapat berdiam diri jika tiba-tiba saja orang itu langsung melibatkan diri bersama kedua orang yang terdahulu. Jika demikian, maka jeliteng pun tentu akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan cempaka. Karena itu, maka Rahu pun segera berusaha menarik perhatian orang berkuda itu. Ia pun kemudian bangkit, berdiri sambil menggeliat dengan mengangkat kedua tangannya. Ternyata orang berkuda ini melihatnya. Karena itu, ia pun tertarik untuk mendekatinya sebelum ia langsung menuju ke Arna. Derap kaki kuda itu berhenti beberapa langkah di sebelah Rahu. Penunggangnya, seorang yang bertubuh kekar meskipun tidak terlalu tinggi, meloncat turun sambil berdesis, siapa yang memasuki daerah maut itu. Orang yang diundang oleh cempaka sahut Rahu. Orang itu mengerutkan keningnya. Lalu, tetapi ia telah mengalami pendadaran. Apakah kedua orang itu tidak tahu bahwa orang itu diundang oleh cempaka? Mereka mengetahuinya. Tetapi seperti yang selalu mereka lakukan jawab Rahu. Jika ia bukan tamu cempaka, aku akan membunuhnya. Orang bertubuh kekar itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia memperhatikan perkelahian itu. Namun kemudian katanya, gila. Orang itu memiliki kelebihan dari kita semuanya. Hi, apakah kau melihatnya? Bukan orang itu yang memiliki kelebihan, tetapi kedua kawan kita memang tidak lebih dari kelinci. Tidak berarti jawab Rahu. Orang bertubuh kekar itu mengerutkan keningnya. Lalu, dankah sejak tadi berada di sini? Aku datang bersama orang yang bernama Bantaradi itu jawab Rahu. Aku diperintahkan oleh cempaka untuk menunggunya di padukuhanku, di luar padang kematian ini. Tentu maksudnya agar kau membawanya menyeberang dengan selamat sampai kepada pokan. Rahu mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya, tidak ada orang yang dapat mencegah apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang dengki dan iri hati itu. Biarlah mereka mengalami seperti yang pernah dialami oleh orang-orang yang memasuki daerah ini. Maksudmu bertanya orang berkuda itu. Bukan hanya orang-orang yang tidak berguna yang ingin memasuki daerah ini sajalah yang sebaiknya disinkirkan ke lembah kerangka, tetapi penghuni sanggar gading yang tidak berarti itu pun perlu disinkirkan. Rahu, apakah kau sudah mulai dihinggapi penyarkit gila? Kau kira apa yang dilakukan oleh orang-orang itu sekedar kedengkian dan iri hati? Tidak. Aku pun akan melakukannya. Bukan karena kedengkian dan iri hati. Tetapi aku memang tidak ingin melihat orang-orang tidak berarti memasuki pada pokan kami. Mereka hanya akan memenuhi setiap ruangan tanpa memberikan arti apa-apa. Aku mengerti. Kau menolak anggapan itu karena kau juga selalu melakukannya. Tetapi baiklah, seandainya yang kalian lakukan itu benar-benar bukan karena kedengkian dan iri hati. Tetapi benar-benar ingin mengurangi jumlah orang-orang yang tidak berarti. Kenapa kau tidak pernah memikirkan untuk melakukannya pula atas orang-orang yang sudah menjadi penghuni sanggar gading? Kau benar-benar sudah menjadi gila. Bukankah mereka sudah ikut serta dalam suka dan duka selama bertahun-tahun? Seandainya mereka tidak berarti sama sekalipun, mereka harus kita anggap sebagai orang-orang yang berarti bagi kita. Rahu tertawa. Katanya, itu pikiran kerdil. Sejak kapan kau menjadi seorang yang mengenal budi? Aku tidak menghiraukannya lagi. Yang masih perlu kita pergunakan, marilah kita pergunakan. Yang akan mati biarlah mati dalam ketiadaan arti. Seperti kedua orang yang telah mencegat bantaradi itu. Mereka pun akan mati. Dan aku tidak berkeberatan, karena keduanya memang tidak berarti. Kau sudah kehilangan akal. Keduanya orang-orang yang pernah berbuat sesuatu bagi sanggar gading. Keduanya adalah orang yang berani dan mempunyai arti yang besar bagi kita. Tetapi kalau mereka terbunuh oleh bantaradi, itu berarti bahwa bantaradi adalah orang yang lebih berarti bagi kita. Orang bertubuh kekar itu mengeram. Katanya, aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Kau sudah bingung dan tidak mengenal lagi kawan-kawan kita sendiri. Jangan hiraukan. Biarlah yang terjadi itu terjadi. Orang bertubuh kekar yang datang berkuda itu termangu-mangu. Sejenak ia memandang medan yang menjadi semakin baur oleh debu yang berhamburan. Ternyata perkelahian itu menjadi semakin lama semakin seru. Orang itu memang luar biasa. Ia mampu melawan kedua orang itu dengan sangat meyakinkan. Aku kira ia akan menang. Biarlah ia menikmati kemenangannya. Biarlah ia memasuki sanggar gading dan menemui cempaka. Orang yang datang berkuda itu termangu-mangu. Wajahnya menjadi tegang, dan kadang-kadang ia menggeretakan giginya melihat perkelahian yang semakin sengit. Dalam pada itu, Jeliteng benar-benar telah berhasil mendesak kedua orang lawannya. Meskipun ia masih harus selalu berhati-hati, tetapi ia melihat kemungkinan telah terbuka baginya. Kedua orang lawannya telah kehilangan banyak tenaga, sehingga perlawanan mereka telah menyusut. Yang dapat mereka lakukan, sebagian terbesar hanyalah bergeser sambil meloncat menjauh tetapi mereka tidak mampu lagi menyerang dengan garang. Meskipun kadang-kadang masih terdengar keduanya berteriak nyaring, tetapi teriakan-teriakan itu sama sekali sudah tidak berarti. Jeliteng bertempur semakin garang. Pedangnya yang ringan itu menyambar-nyambar di seputar kedua lawannya, seakan-akan mengejar mereka kemanapun mereka pergi, meskipun keduanya sudah berusaha berpencar. Sementara itu, orang yang datang berkuda itu pun menjadi semakin tegang. Bahkan kemudian seolah-olah di luar sadarnya ia bergumam, orang itu memang harus dibunuh. Kau sudah kehilangan alar. Bukan aku. Jika niat mereka untuk mencegah orang-orang yang tidak berarti memasuki sanggar gading, maka orang itu bukannya orang yang dimaksud. Ia dapat bertahan dan menjaga dirinya. Karena itu ia berhak memasuki sanggar gading dan bertemu dengan cempaka. Orang bertubuh kekar itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau mendapat pesan dari cempaka untuk menyelamatkannya? Tidak, ia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Dan karena itu ia berhak memasuki sanggar gading Jawa Prabu. Orang itu termangu-mangu. Wajahnya menjadi semakin tegang ketika ia melihat kedua orang sanggar gading itu hanya dapat meloncat-loncat. Bahkan seolah-olah mereka sudah mulai mengambil jarak untuk lari. Orang bertubuh kekar itu nampaknya menjadi gatal. Ia tidak dapat menahan dirinya untuk melibatkan diri. Yang dilakukan oleh Jeliteng seolah-olah merupakan tantangan dan bahkan penghinaan baginya. Kau diam saja bertanya orang itu kepada Rau. Aku yang membawanya kemari. Setan geramnya. Sementara itu, Jeliteng benar-benar telah menguasai lawannya. Pedang tipisnya terayun tidak lagi terkendali. Ketika ia menggeram sambil meloncat maju maka ujung pedang tipisnya telah menyentuh pundak salah seorang lawannya. Akibatnya mengejutkan. Tiba-tiba saja luka yang panjang telah menganggadi pundak orang itu karena pedang Jeliteng adalah pedang yang sangat tajam. Gila geram orang bertubuh kekar itu ketika ia melihat darah mulai mengalir. Sementara itu, lawan Jeliteng yang tergores, pedangnya itu pun meloncat surut sambil menyeringai ia mengusap pundaknya dengan tangannya. Ketika ia melihat tangannya menjadi merah oleh darah, maka ia pun mengeram, Anakstan. Kau memang benar-benar harus mati. Jeliteng yang melihat darah meleleh di pundak lawannya, menjadi termangu-mangu sejenak. Namun sekilas ia teringat kata-kata rabu. Karena itu maka katanya, kenapa kau masih berkata demikian? Apakah sejak semula kau tidak akan membunuhku? Lakukanlah apa yang akan kau lakukan. Tidak ada tempat di sini bagi mereka yang ragu-ragu dan terlalu baik hati. Kata-kata itu ternyata telah mendebarkan hati mereka yang mendengarnya. Rahul pun menjadi berdebar-debar pula. Ia tahu, bahwa yang dikatakan oleh orang yang dikenalnya bernama Bantaradi itu adalah kata-kata yang pernah diucapkannya sendiri kepada Bantaradi itu. Dalam pada itu, kedua orang yang bertempur melawan Jeliteng itu pun telah mempersiapkan dirinya pula untuk mulai lagi dengan serangan-serangannya. Tetapi karena seorang dari mereka telah terluka, maka bagi Jeliteng, kekuatan mereka pun tentu sudah berkurang. Jika kalian tidak membunuhku, akulah yang akan membunuh kalian teriak Jeliteng tiba-tiba. Kedua orang itu tidak menjawab. Namun mereka segera bersiap. Sejenak kemudian Jeliteng telah meloncat menyerang mereka dengan garangnya, seperti angin prahara. Pertempuran itu pun segera meningkat lagi menjadi semakin sengit. Tetapi Jeliteng telah mulai tersenyum ketika ia melihat lawannya yang terluka itu menjadi semakin lemah. Aku harus melukai yang lain pula desis Jeliteng di dalam hatinya. Karena itu, maka serangan-serangannya kemudian sebagian besar tertuju kepada lawannya yang lain, yang masih belum tersentuh oleh senjatanya. Ternyata lawannya menjadi semakin lama semakin terdesat. Yang terluka menjadi semakin lemah, sedangkan kawannya bagaikan selalu dikejar oleh pedang tipis Jeliteng yang berputar. Rahu yang menyaksikan pertempuran itu menjadi semakin tegang. Ia melihat kemungkinan yang segera akan terjadi. Jika Jeliteng benar-benar ingin berbuat seperti yang dikatakannya, maka kedua orang itu tentu akan dibunuhnya dan dilemparkannya ke dalam lembah yang disebut lembah kerangka, karena mayat-mayat dari mereka yang terbunuh di padang perburuan itu selalu dilemparkannya ke dalam lembah dan menjadi makanan anjing-anjing liar dan burung-burung pemakan bangkai. Dalam pada itu, orang bertubuh kekar itu pun menggeretakan giginya. Katanya, meskipun orang itu tamu cempaka, tetapi sebaiknya kita mencegah pembunuhan yang akan dilakukannya. Kau akan berdiri di pihak kedua orang itu bertanya Rauh. Orang itu menjadi ragu-ragu. Ia mengerti siapakah cempaka itu di dalam tataran para penghuni pada pokan sanggar gading. Namun rasa-rasanya pembunuhan yang akan dilakukan itu telah mencemarkan nama sanggar gading pula, seolah-olah sanggar gading itu adalah sarang orang-orang kerdil yang tidak berarti apa-apa. Rauh berkata orang itu, aku tahu siapa orang itu. Aku mengerti bahwa aku tidak perlu mengganggu kepentingan cempaka dengan orang itu. Tetapi aku tidak mau memberi kesempatan kepadanya menghina orang-orang sanggar gading seperti itu. Itu adalah salah kita sendiri. Kita yang merasa diri kita tidak terkalahkan dengki dan iri hati, sehingga setiap orang harus dibunuh agar penghuni sanggar gading tidak bertambah lagi. Aku pun tidak berkeberatan jika penghuni sanggar gading justru menjadi susut. Kau memang sudah gila geram orang itu, biarlah aku akan menunjukkan kepada orang itu, bahwa isi sanggar gading bukannya kedua orang dungu itu. Aku akan menundukannya dan memaksanya mengakui, bahwa ia bukan orang yang luar biasa. Bahkan ia harus berlutut dan mohon maaf akan penghinaannya atas orang-orang sanggar gading. Kau seharusnya dapat mengurai persoalan dengan nalar. Kau benar-benar tidak dapat menghubungkan peristiwa dengan akibatnya. Apa maksudmu? Jika orang itu tidak berusaha mengalahkan lawannya, maka ia akan mati, sengaja atau tidak sengaja menghinakan sanggar gading. Jika ia ingin tetap hidup, ia harus berjuang dan membunuh lawannya yang menurut pengertianmu adalah suatu penghinaan bagi sanggar gading. Apakah menurut jalan pikiranmu, agar orang itu tidak kau anggap menghina sanggar gading, ia harus membiarkan dirinya dibunuh oleh kedua orang itu. Benar-benar dibunuh sampai mati dan dilemparkan ke lembah kerangka. Orang itu menggeretakan giginya. Katanya, Aku tidak peduli. Aku akan memaksa orang itu mengakui kebesaran nama sanggar gading. Rabu menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia menjawab, hatinya berdesir melihat jeliteng berhasil melukai lawannya yang seorang lagi. Bahkan kemudian serangannya datang bagaikan banjir bandang menghantam kedua lawannya berturutan. Ketika kedua lawannya berloncatan surut, maka jeliteng tidak mau melepaskannya. Dengan tangkasnya ia meloncat memburu. Pedangnya terjulur mengarah ke lambung salah seorang lawannya yang membawa tombak. Dengan sisa-sisa tenaganya orang itu berusaha menangkis serangan jeliteng. Tetapi dengan cepat jeliteng menarik pedangnya, dan justru kemudian diputarnya memukul landaan tombak lawannya. Demikian kerasnya, sehingga tangan orang yang sudah menjadi semakin lemah itu tidak lagi mampu bertahan. Tombak itu telah terlepas pada satu pegangan tangannya. Namun sentuhan berikutnya telah melepaskan tombak itu sama sekali. Ternyata kawannya yang melihat kesulitan itu. Karena itu, maka ia pun dengan serta merta telah menyerang jeliteng untuk menggeser perhatiannya. Bahkan senjatanya benar-benar mengarah ke punggung jeliteng yang sedang berusaha melepaskan senjata lawannya. Namun jeliteng benar-benar seorang anak muda yang tangkas. Ia sempat mengelak, justru setelah ia telah berhasil memukul senjata lawannya yang seorang sehingga terlepas. Rahu menahan nafasnya. Nampaknya orang yang dikawalnya bernama Bantaradi itu benar-benar tidak ragu-ragu demikian senjata lawannya terlepas, maka ia pun berusaha memburunya sambil memutar senjatanya. Dengan loncatan panjang, lawannya menjauhinya, sementara yang seorang lagi berusaha untuk menahan jeliteng. Tetapi karena keduanya sudah terluka dan yang seorang sudah tidak bersenjata lagi, maka bagi jeliteng sebenarnya sudah tidak ada kesulitan apapun untuk dengan segera mengalahkan mereka. Namun dalam pada itu, orang yang datang berkuda, yang kemudian berdiri dengan tegangnya di sisi rauh itu pun mengeram, aku tidak peduli. Tidak ada orang yang pernah menghukum salah seorang dari kita yang membunuh di padang kematian ini. Cempaka pun tidak akan berbuat demikian, karena ia pun ingin mengetahui tingkat ilmu tamu-tamunya. Sekarang, akulah yang akan membunuhnya. Jika tidak, biarlah aku yang dibunuhnya. Jangan tergesa-gesa tahan rahu. Tetapi orang itu sudah tidak menghiraukannya lagi. Sambil berteriak ia melangkah maju. Katanya, Hi, orang gila. Kau sangka bahwa yang kau lakukan itu menyenangkan hati kami. Aku tahu kau adalah tamu yang diundang oleh cempaka. Tetapi jika kau tidak mempunyai tataran ilmu setinggi aku, maka tidak ada gunanya kau memasuki sanggar gading. Jeliteng mengerutkan keningnya. Kemudian katanya sambil menunjuk dengan pedangnya ke arah dua orang itu, dua orang kawanmu telah aku lumpuhkan. Aku tinggal membunuhnya dan melemparkannya ke lembah yang disebutnya kerangka, meskipun aku belum tahu letaknya. Setan, kau menghina orang-orang sanggar gading. Kau sendiri telah menghina kedua orang kawanmu. Biarlah ia menemui kematian seperti ia melihat orang lain mati di padang perburuan ini. Persetan, aku yang akan membunuhmu dan membawa kepalamu kepada cempaka untuk mengatakan kepadanya, bahwa kau tidak pantas mengunjunginya. Wajah Jeliteng menjadi tegang. Ia tahu bahwa orang ini tentu merasa dirinya lebih baik dari kedua orang yang telah dikalahkannya itu. Sehingga dengan demikian, maka ia benar-benar akan bertempur dengan segenap kemampuan yang ada. Apalagi nampaknya orang itu adalah orang yang benar-benar berdiri sanggar gading. Tanpa ragu-ragu dan tidak mengenal kebaikan hati. Sejenak Jeliteng termangu-mangu. Sekilas dilihatnya kedua orang yang sudah dilukainya. Agaknya karena darah yang terlalu banyak mengalir, maka keduanya menjadi semakin lemah, sehingga keduanya tidak akan banyak berpengaruh lagi seandainya keduanya akan ikut pula bertempur bersama orang baru itu. Sementara orang itu menjadi semakin dekat, maka mereka telah dikejutkan pula oleh derap kaki kuda. Sejenak kemudian dari arah orang yang berhadapan dengan Jeliteng itu datang, telah datang pula dua orang penunggang kuda. Sejenak orang-orang yang ada di padang itu termangu-mangu. Namun sejenak kemudian orang yang sudah siap untuk bertempur dengan Jeliteng itu berdesis, Setan. Cempaka telah datang. Aku kehilangan kesempatan untuk membunuhnya jika Jeliteng curang. Kenapa, ia curang tiba-tiba saja Jeliteng bertanya. Seharusnya, ia membiarkan apa yang dapat aku lakukan atasmu dalam kesempatan yang sama geram orang itu. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak tahu apa yang kira-kira akan dilakukan oleh cempaka jika ia datang mendekat. Sejenak mereka menunggu. Rau yang berdiri beberapa langkah dari arna perkelahian itu pun kemudian beringsut menyongsong cempaka yang justru langsung menuju kepadanya. Apa yang terjadi bertanya cempaka kepada Rau. Kami ingin mengetahui, apakah orang ini pantas memasuki sanggar gading orang yang siap bertempur melawan Jeliteng itulah yang mendahului menjawab. Cempaka mengerutkan keningnya. Katanya, Aku mengundangnya. Tetapi ia harus meyakinkan kami. Cempaka termenung sejenak. Lalu katanya, Bagus. Jika kau tidak yakin siapakah orang bernama Bantaradi itu, Lakukanlah ia berhenti sejenak. Lalu, Kenapa yang dua orang itu? Rahulah yang menjawab, Merekalah yang mula-mula ingin menahan Bantaradi. Tetapi keduanya telah terluka. Ketika Bantaradi siap membunuh mereka, Maka ia harus mendapat lawan yang baru. Cempaka tertawa. Katanya, Sebenarnya yang kita lakukan selama ini bukanlah untuk mengetahui tingkat kemampuan orang-orang baru yang datang. Dengan kera demikian, Apalagi tiga-empat orang bersama-sama bertempur untuk menjajagi kemampuan orang lain, Adalah sama artinya dengan pembantaian tanpa mengetahui takaran yang sebenarnya. Kenapa baru sekarang hal itu kau katakan geram orang yang sudah siap untuk bertempur? Biasanya aku tidak berkepentingan. Sekarang aku berkepentingan dengan orang itu. Tetapi jika kau anggap perlu untuk menjajagi kemampuannya, Lakukanlah. Seorang melawan seorang, Meskipun tamuku telah berhasil mengalahkan dua orang bersama-sama. Tetapi kedua orang itu adalah tikus-tikus yang besar kepala. Dan kau adalah kelinci yang besar telinga orang itu menjadi merah. Tetapi ia mengeram, Kita akan melihat. Jika kepala orang itu terkapar di padang ini, Maka ia tidak berhak sama sekali menyentuh padepokan sanggar gading, Siapapun yang mengundangnya. Bagus, Jeliteng menjawab, Tetapi jika kepalamu yang terpenggal berarti bahwa sanggar gading sudah melepaskan orang yang tidak berhak tinggal lebih lama lagi. Aku akan menggantikanmu dalam kedudukan yang lebih kuat, Karena aku berhasil membunuhmu dan sekaligus memotong leharmu. Gila orang itu mengeram. Sementara cempakah berkata, Marilah kita melihat siapakah yang hanya besar mulutnya saja. Orang yang sudah siap melawan Jeliteng itu menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak ingin melangkah mundur lagi. Apalagi cempakah membiarkannya untuk berkelahi melawan orang yang dipanggilnya memasuki padepokan sanggar gading itu. Sementara itu Jeliteng pun sudah siap pula. Ia sadar, jika tidak dilakukan saat itu, maka meskipun ia sudah berada di dalam lingkungan sanggar gading, namun tentu masih saja ada orang yang ingin menjajagi ilmunya. Karena itu, maka Jeliteng benar-benar tidak dipengaruhi lagi oleh keraguan-keraguan. Ia pun benar-benar telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ia bukan saja harus mempertahankan dirinya karena lawannya agaknya benar-benar ingin membunuhnya, tetapi ia pun harus mampu memberikan kesan bahwa ia memang seorang yang pantas berada di antara para pemimpin sanggar gading. Kemudian ikut bersama mereka menyelesaikan tugas yang berat dalam jalur usahanya untuk memecahkan teka-teki pusaka yang tersimpan di sekitar Bukit Gundul yang merupakan bagian dari sepasang Bukit Mati. Tanpa meyakinkan mereka bahwa aku mampu berbuat sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang-orang sanggar gading, maka aku tidak akan dapat menyertai mereka. Aku harus tahu, orang yang dimaksud oleh Darwardi. Orang yang telah menjadi sasaran dendamnya berkata Jeliteng di dalam hatinya. Karena itulah, maka Jeliteng sudah bertekad untuk bertempur dengan segenap kemampuan yang ada padanya di hadapan cempaka. Sejenak kemudian kedua orang itu sudah berhadapan. Cempaka yang kemudian diikuti oleh orang yang datang bersama serta Rauh, melangkah maju mendekat. Agaknya mereka ingin menyaksikan pertempuran itu dari jarak yang cukup jelas. Kepada kedua orang yang telah terluka itu cempaka berkata, Minggirlah! Kalian sudah tidak berharga lagi. Kedua orang itu termangu-mangu. Namun ketika cempaka memandang mereka dengan tajamnya, maka keduanya pun melangkah surut. Jika kalian masih ikut campur, maka akulah yang akan membunuh kalian geram cempaka. Kedua orang itu tidak menjawab. Yang terjadi saat itu memang agak berbeda dengan yang pernah dan bahkan beberapa kali terjadi. Biasanya orang-orang yang melintasi padang itu, sengaja atau tidak sengaja pergi ke sanggar gading atau sekedar lewat, telah menjadi sasaran kebencian orang-orang sanggar gading. Mereka membunuh orang-orang yang mereka jumpai. Jika seorang dari mereka tidak mampu melakukannya, maka yang lain datang membantu, seperti yang dilakukan oleh orang yang datang berkuda yang pertama. Tetapi agaknya cempaka telah ikut campur, dan bahkan menunggui pertempuran yang bakal datang. Cepat teriak cempaka yang tidak sabar lagi menunggu, siapa yang mampu membunuh, cepatlah membunuh. Orang sanggar gading yang sudah berhadapan dengan jeliteng itu pun maju selangkah. Ia mulai menggerakkan senjatanya, sementara jeliteng telah bersiap pula. Kakinya melenggang setengah langkah, sambil sedikit merendah pada lututnya, sementara senjatanya pun mulai bergetar. Sejenak kemudian, maka orang sanggar gading itu telah mulai meloncat menyerang. Demikian cepatnya, sehingga orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Tetapi jeliteng yang telah bersiaga sepenuhnya itu sempat berkisar. Ujung senjata lawannya sama sekali satu tidak menggores kulitnya. Namun dengan demikian jeliteng dapat menduga betapa lawannya mampu bergerak demikian cepatnya. Jika kakinya telah basah oleh keringat, maka ia tentu akan mampu bertempur lebih garang lagi. Dalam pada itu, jeliteng yang ingin menunjukkan kelebihannya, karena ia mempunyai pamri khusus untuk dapat ikut serta dalam tugas yang bakal dilakukan oleh orang-orang sanggar gading, telah membuat perhitungan tertentu. Ia harus dapat memberikan kesan, bahwa ia memang seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi, melampaui orang yang sedang berusaha membunuhnya itu. Dengan demikian, maka pada langkah berikutnya, jeliteng tidak mau menyianyikan waktu. Tiba-tiba saja ia telah membalas setiap serangan dengan serangan. Segenap kemampuannya telah dikerahkannya pada tingkat pertama dari pertempuran itu, dengan kesadaran sepenuhnya, jika ia gagal mengalahkan lawannya dengan segera, maka ia akan mengalami kesulitan, karena tenaganya telah terperas dan nafasnya tentu akan ikut mengganggunya. Tetapi pada langkah-langkah berikutnya, jeliteng mulai mempunyai harapan bahwa keringat yang ditempuhnya tidak akan jauh meleset. Dengan segenap kemampuan dan ilmunya, jeliteng bagaikan berloncatan memutari lawannya. Pedang tipisnya bergetar dan mematuk dari segenap arah. Seolah-olah lawannya sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menyerangnya pula. Gila geram lawannya. Sementara cempaka yang berdiri beberapa langkah dari arna, mengerutkan keningnya dengan hati yang tegang. Luar biasa desisnya. Rabu mendengar desis itu. Tetapi ia menahan senyumnya agar tidak menumbuhkan kesan yang khusus di hati cempaka. Dalam pada itu, dalam waktu yang terhitung singkat, jeliteng telah berhasil mendesak lawannya. Lawan yang merasa dirinya memiliki kelebihan dari dua orang kawannya yang dapat dikalahkan oleh jeliteng. Tetapi orang itu sama sekali tidak menduga bahwa anak muda itu memiliki kemampuan yang sangat mengejutkan. Tetapi orang itu tidak segera menjadi putus asa. Ia pun memiliki pengalaman yang luas menghadapi berbagai macam keadaan. Karena itulah maka ia berusaha untuk mengenal kelemahan lawannya. Namun jeliteng sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya. Setiap saat dipergunakannya sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian, beberapa kali lawannya hanya dapat berloncatan surut tanpa dapat memberikan perlawanan yang berarti. Anak iblis orang itu mengeram. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Seolah-olah semuanya demikian cepatnya terjadi. Terima kasih.